Tamu dari Gurun Pasir Jelit 14. I.M. Tai Seng adalah kau cu mudanya perkumpulan Tian Chu Kau, pun adalah putra satunya dari kau cu perkumpulan itu, Pek Tok Huimo. Biasanya putra Pek Tok Huimo ini bisa berbuat gagahan menurut adat dan kemauannya. Tetapi setelah diperingatkan sedemikian rupa oleh Lim Tiang Hang di depan anak buah dalam pimpinannya yang begitu banyak, dia hanya menunduk. Akan tetapi, sedikit banyak pemuda ini masih mewarisi sifat ayahnya. Sekalipun dalam hati dia merasa panas, tetapi di luar seperti tenang saja. Saat itu dia masih tidak mau kebentrok langsung dengan Lim Tiang Hang. Dia agaknya tahu apa yang akan terjadi sebagai akibatnya, bagaimana kalau Hang Wat Kong Chu bahu-membahu dengan adik lain bapak itu menghadapinya? Selain daripada itu agaknya kau cu muda ini pun masih memikir kepada pengaruh serta kekuatan dekingan buat Chu Leong Kong Chu, begitu kuat dan berpengaruh besar dekingan itu, telah diberitahukan dari pengalamannya yang menjadikan kenyataan. Di belakangnya Lim Tiang Hang atau Chu Leong Kong Chu selalu dibayangi oleh orang kuat dari pihak Hang Hang Cai. Maka sewaktu didengarnya perkataannya Lim Liang Hang berupa pemberitahuan atau nasihat-nasihat itu, wajahnya entah berapa kali memperlihatkan perubahan. Mendadak gak mendongak, dan tertawa terbahak. Lim Tiang Hang, kau tidak perlu desak aku terusan. Dalam urusan itu aku sendiri bisa atur sebaiknya. Kau tidak usah banyak pikiran dalam urusan ini. Di samping itu aku perlu peringatkan kau sekali lagi, urusan hari ini adalah urusan rumah tanggaku, sebaiknya kau jangan ikutan. Baik. Aku cuma mau lihat dengan kira bagaimana soal ini bisa kau bereskan demikian. Lim Tiang Hang berkata sambil ketawa dingin, dan setelah mana dia mengesot kaki, mundur sejauh setombak di luar. Kalangan. Dengan tenang matanya mengawasi dua orang dalam kalangan, memperhatikan perkembangan selanjutnya. Im Tai Seng yang tahu benar Lim Tiang Hang dengan sukarlah mengundurkan diri, merasa lega juga dalam hati. Setelah keluarkan dahan napas panjang, kakinya menindak ke depan dua langkah, dengan sorot metubu aja ditatapnya Hang Guat Kongcu dan katanya, maling cabul. Sekarang apa mau kau kata? Hang Guat Kongcu berdiri tegak di dalam kurungan orang Tiancu kau itu. Dengan sikap tenang juga menjawab pertanyaan kau cu muda itu. Perbuatan Kongcumu selamanya tidak pernah tidak adil. Apa yang ku lakukan kepada adikmu, serupa juga dengan apa yang pernah kau perbuat kepada orang perempuan lain. Supayakah sebagai saudara tua, adikmu yang manis itu diperbuat tidak pantas, juga merasakan perbuatan semacam itu patut atau tidak. Aku baru berbuat begitu. Umpama katakah sendiri mengotori tubuh Enciye angkatku, aku pun bisa memperkosa adikmu. Balas-membalas, sudah merupakan perbuatan yang wajar. Sekarang kau tanya padaku aku harus berbuat. Bagaimana misalnya, ha, ha, tanya dulu kepada dirimu sendiri. Sangat gusar sekali tentunya Im Tai Seng mendengar kata-kata Hangguat Kongcu tadi. Badannya nampak gemetaran menahan amarah. Jahanam bentaknya hari ini kalau aku tidak mampu bunuh kau si hidung delang aku sumpah tidak mau jadi orang. Sombong sekali kau berkata begitu tidak punya malu, kepada siapa kau ucapkan. Dengan terus terang ku beritahukan, selembar jiwamu, kau si orang si Im, sudah ku catat dalam buku matiku. Cepat atau lambat kau bisa jadi setan gorokan pedang Kongcu-mu. Im Tai Seng menggeram kuat, lakunya bagai orang kalap waktu dia lompat menerjang Hangguat Kongcu. Begitu Im Tai Seng bergerak, di kalangan itu lalu terdengar suara geraman atau bentakan bersahutan. Orang Tian Chu Kau yang sudah sejak tadi mengepung dua orang di dalam kurungan mereka, juga sudah lantas turun tangan mengeroyok Hangguat Kongcu, hingga buat sesaat nampak Kongcu itu seperti berada dalam gulungan angin puyuh. Namun Hangguat Kongcu yang meski dikeroyok orang banyak, tidak merasa kecil hati, malah menantang Im Tai Seng sambil ketawa bergelak. Bagus! Im Tai Seng sekalian, inilah baru yang dinamakan pertempuran yang cukup berarti. Dan ia segera melakukan serangan sekali, hingga sebentar kemudian di antara bergeraknya bayangan orang itu, terlihat sesosok bayangan yang beterbangan naik dan turun. Pakaian Hangguat Kongcu yang sangat mewah dan menterang, di bawah sinar matahari merupakan suatu pemandangan yang indah. Perhubungan antara Lim Tiang Hang dan Hangguat Kongcu sesungguhnya ganjil sekali. Mereka boleh dikata kawan, tapi boleh juga dibilang dua anak muda itu lawannya tetapi Lim Tiang Hang yang melihat begitu banyak orang mengepung seseorang, alisnya mengkerut. Dia gusar. Namun karena memikir bahwa itu adalah urusan pribadi rumah tangga orang lain, ia tidak lekas berani turun tangan. Apapula orang Kangguh umumnya membenci maling cabul yang suka mencemarkan kesucian wanita dari orang baik. Tindakan Hangguat Kongcu sendiri, meskipun sebagai tindakan pembalasan, namun tindakan demikian itu agaknya dikatakan keterlaluan. Telah beberapa kali dikerahkannya tenaga dalamnya, ingin memberikan tenaganya, tetapi akhirnya tidak jadi dan tidak jadi juga. Pada saat itulah keadaan pertempuran makin seru. Kepandayan dan kekuatan Hangguat Kongcu yang masih kalah setingkat dari Lim Tiang Hang, setelah diketung dan diserang, dengan kera demikian, rupanya sudah mulai keteter. Dalam gelisahnya Kongcu ini lalu menghunus pedangnya. Dengan pedang itu, beruntun beberapa kali dia melancarkan serangan mematikan, hingga orang yang tadi begitu mendesak kelihatan sudah balik terdesak mundur. Menggunakan kesempatan itu, Hangguat Kongcu mendadak tarik kembali serangannya dan berkata sambil ketawa bergelak apa kalian mau lakukan pertempuran secara beraran. Bagus sekali. Selanjutnya lantas terdengar siulan panjang. Siulan itu dikeluarkan oleh si Kongcu dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam, sehingga berkumandang lama di sekitar rimba. Selang tak lama orang Tiancu kau itu nampak menghunus senjata mereka masing dan sudah maju menyerang lagi, sedang imtai seng lantas berkata sambil ketawa dingin, Hari ini sekalipun Toho Atocu datang sendiri kemari, kau cu mudamu juga tidak akan melepaskan kau begitu saja. Iparku yang baik, apakah kau mampu berbuat begitu demikian Hangguat Kongcu mengejek dan tertawa. Tiba dari jauh terdengar suara mengaung yang amat nyaring. Suara itu berkumandang lama di udara, sampai tempat itu seperti tergetar. Orang Tiancu kau mengeroyok Hangguat Kongcu, pada terperanjat. Dan tepat saat itulah dari jauh terdengar suara orang berkata, Sahabat, kalian seharusnya juga mencari tahu lebih dulu apa orang dari Toho Atou boleh dihina dengan gampang. Suara itu terdengar tidak lama, lalu muncul seorang gemuk dengan membawa perutnya yang gendut dan kepalanya botak dan berwok di sekitar mulut bagian bawah yang begitu lebat. Di belakang orang gemuk itu ada delapan laki yang sama berpakaian perlenteh, sehingga kedatangan orang itu seolah sembilan batang anak panah yang melayang turun dari udara. Dalam waktu sake japan sudah turun ke tengah kalangan. Si gemuk kepala botak yang berewokan itu, dengan sinar mati yang tajam menyapu wajah orang Tiancu kau sejenak, kemudian ketawa dan bertanya kepada Hangguat Kongcu, Hiantit. Dari mana segala kawanan kurcaci ini? Mereka ada orang-orangnya Tiancu kau. Si gemuk itu sambil kedua tangannya mendekat perutnya yang gendut telah ketawa bergelak-gelak, kemudian berkata, Sudah lama ku dengar di daerah Tionggoan ada satu perkumpulan yang bernama Tiancu kau yang kabarnya niat ingin menyagui dunia Kang ou? Aku Sifo An Sian, Dewa Gemuk, Oh aye kau hari ini sungguh kenyang mataku melibat orang-orang Tiancu kau. Tapi entahlah kepandaian Tiancu kau itu sampai berani-berani malang melintang begitu rupa. Im Tai Seng meskipun sudah lama berkelana di dunia Kang ou, tetapi biar bagaimana usianya masih terlalu muda. Banyak hal yang tidak diketahui dengan jelas. Tidak demikian halnya dengan Bin Hoan Siu dan Heksa Tancu Bun Hyong serta Te Im Tancu, Ubun Som, ketika mendengar nama itu bukan kepala kaget mereka. Orang-orang tersebut yang merupakan jago-jago Kang ou kawakan sudah lama mendengar nama Dewa Gemuk oaye kau itu. Dialah salah seorang terkuat dari empat pahlawannya Toho Atochu yang masing mendapat gelar dewa. Tinggi kepandaian silatnya hanya berada di bawahan Seng Tochu. Siapa tahu hari itu mendadak Dewa Gemuk ini bisa munculkan diri di daerah Tiong Goan. Mungkin persoalan di situ tidak mudah dapat dibereskan. Im Tai Seng tidak mengetahui tinggi gunung dalam laut, lantas menjawab dengan suara tawar, apanya Toho Atochu yang perlu dibanggakan? HMM. Tidak lain cuma orang cabul yang gemar pipi licin melulu. Mendengar pernyataan Im Tai Seng, tentu saja si Dewa Gemuk gusar sekali, urat di pipinya tampak menonjol. Dengan suara keras berteriak, berani kau menghina nama baik Toho Atochu. Sekarang biarku bekap bacotmu. Tangannya lalu dikebaskan, dengan tangan yang lainnya dikeluarkan serangannya. Dewa Gemuk itu sudah lama terkenal karena kekuatan tenaga dalamnya. Dan kali ini dia turun tangan, justru sedang murkanya. Sudah dengan sendirinya tenaga yang dikeluarkan lebih dari biasa. Im Tai Seng dikejutkan sangat, cepat lompat menyingkirkan diri berseru sambil menuding hangguat Kongcu. Dia sudah mengotorkan badan adikku Im San Moli. Apa perbuatan seperti itu boleh dibiarkan begitu saja? Hari ini jikalau Toho Atochu tidak berikan kepada Tian Chu Kau akan tumpelkan semua kekuatannya buat adu nyawa sampai pada tetesan darah terakhir dengan kalian orang Toho Atochu. Si Dewa Gemuk itu merasa terheran mendengar perkataan ketua muda Tian Chu Kau itu. Ia tahu benar yang hangguat Kongcu. Meski adatnya begitu ugalan. Dengan sikapnya yang romantik selayu, tapi belum pernah didengarnya Kongcu-nya itu melakukan perbuatan sebagai pemuda pemogoran. Maka ia jadi bingung sendiri, lalu berpaling dan menanya kepada hangguat Kongcu, Hiantit, apa benar katanya? Hangguat Kongcu menengadahkan kepalanya, dengan suara dingin berkata, katanya sedikit pun tidak salah. Karena dia telah merusak kesucian enci angkatku, sudah tentu aku balaskan itu kepada adik perempuannya, bahkan akan sekalian minta bunganya. Sengit sekali kedengaran kata hangguat Kongcu, membuat Dewa Gemuk sebagai orang jujur, tidak membenarkan tindakan Kongcu merangkap keponakan muridnya itu. Maka lantas berkata padanya, Hiantit, kau seharusnya tidak mesti berbuat begitu. Tetapi hangguat Kongcu yang keras adatnya malah tertawa gelak dan katanya, aku kan sudah berbuat? Perlu apa diributkan? Maksudku supaya dia bisa rasakan sendiri bagaimana kalau keluarga perempuannya dipermainkan orang luar. Imta Iseng saat itu dalam hati merasa cemas bercampur gusar. Diam-diam dia melihat keadaan dari dua pihak, pihaknya dan pihak Toho Ateu. Dia merasa, pihak Tiancu kau belum cukup kuat. Seandainya nanti terjadi pertumpahan darah benar tentu pihak sendiri tidak akan merebut kemenangan. Begitulah dengan diam pula diberikannya isyarat metu kepada Heksa Tancu. Sedang buat ulur waktunya tadi dia pura bertanya, kau begitu tidak punya malu. Tidak nanti Tiancu kau akan lepaskan kau begitu saja. Hang buat kongcu lalu putar pedangnya hingga berbunyi mengaung, berkata sambil ketawa lebar, omong banyak tak berguna. Kau mau kera, tempur satu lawan satu atau secara keroyokan seperti tadi? Kalau laki sejati, lawanlah aku satu lawan satu. Lim Tiang Hong sementara itu terus berdiam diri sebagai penonton. Terhadap urusan yang sedang mereka perbincangkan, bagainya dirasakan sulit buat bertindak, seakan merasa pula tiada punya kemampuan guna jadi penengah. Kalau didengar dari perkataan Hong buat kongcu yang terlalu sombong, terang hatinya sekeras itu. Tidak mengasih. Tetapi kalau mengingat kepada Im San Moli, yang pernah mengikat sumpah angkat saudara dengannya, sekalipun Njie angkat itulah pembunuh Hang Lim Chun Lo dan juga ingin membunuh perempuan itu, tetapi mengingat bahwa gadis tersebut dihilangkan perawannya oleh pemuda lain, dalam hati merasa malu sendiri. Perasaan gusar segera timbul dalam hatinya. Waktu itulah dia ikut campur mulut, berkata kepada Hang buat kongcu, Hang buat kongcu, dalam hal ini kau lah yang berbuat salah. Aku sekarang ingin minta padamu pertanggungan jawab perbuatanmu itu. Penyataan Lim Tiang Hang itu di luar dugaan siapapun. Pemuda yang sedari tadi nampak tenang saja, dengan tiba menyalahkan dirinya, menjadikan Hang buat kongcu terkejut. Saudara Lim, apa maksud ucapanmu? Dalam hal ini kau lah yang bersalah, maka aku minta kau bertanggung jawab dan kau inilah Im San Moli. Hang buat kongcu berulah mengerti akan maksud Lim Tiang Hang, tiba ia tertawa bergelak dan berkata, Saudara Lim, pikiranmu terlalu cetek dalam peristiwa seperti ini. Apa main dengan seorang perempuan semacam dia itu juga harus perlu bertanggung jawab segala? Lagipun perbuatanku itu semetubuat balaskan sakit hati enciye angkatku. Tetapi Lim Tiang Hang seperti tidak mau mengerti, berkata dengan suara tandas, Im San Moli betul sudah menempuh jalan susat, tapi dia sama sekali tidak melakukan dosa terhadapmu. Lagipun dia bukan perempuan pelacur. Sekarang sudah kau rusak kehormatannya, aku sebagai adik angkatnya minta kau bertanggung jawab sepenuhnya. Jikalau sekiranya aku kata tidak mau demikian Hang buat kongcu, berkata demikian sambil tertawa tergelak. Tuliong kongcu tidak akan kenal dia sahabat bagiku. Kalau begitu kau ingin bantu pihak Tian Chu Kau? Aku Lim Tiang Hang melulu bicarakan soal keadilan dengan kebenaran, pihak manapun dia yang salah tetap salah. Kau harus tahu pertandingan antara kita sama kita, masih akan berlangsung satu tahun lagi. Hang buat kongcu kelihatannya makin juri terhadap Lim Tiang Hang, seperti tidak suka menghadapi pemuda Shi Lim itu waktu itu. Tetapi Lim Tiang Kong malah mendesak terus, urusan hari ini ada kecualian? Hari ini kalau tidak dibereskan secara baik, aku si orang Shi Lim tidak akan lepas tangan. Desakan ini membuat Hang buat kongcu merengut, wajahnya berbah. Sambil menengada dia berkata, begitu pun baik. Hari ini kita bertempur sampai salah satu mati. Tanda petik. Pada saat itu tiba terdengar perkataan si dewa gemuk yang seperti geledek, Kau siapa? Berani mencampuri urusan orang lain? Lekas enyah dari sini. Katanya itu dibarengi dengan serangan tangannya. Sambaran angin hebat menggulung seputar tempat. Lim Tiang Hang berdiri. Lim Tiang Hang tidak terlalu kaget, tapi tidak urung alisnya berjengit. Tidak perlu kau ikut campur katanya. Dia seperti tidak pedulikan siapa yang bicara itu, hanya targannya yang mengebut ke belakang buat singkirkan serangan si dewa gemuk tadi. Setelah terdengar suara benturan nyaring, si dewa pemuk nampak mundur tiga langkah, sambil memegangi perutnya yung gendut itu, sedang Lim Tiang Hang sendiri meski melangkah dua tindak ke belakang kalau masih bisa terus pertahankan dirinya dapat terus menginjak tanah. Si dewa gemuk itu biasanya jarang sekali mendapat kekalahan. Sungguh tak akan disangkanya hari itu dipecundangi seorang anak muda yang masih belum lagi diketahui namanya. Tentu saja berwoknya yang lebat menutupi hidung berdiri semua, kepalanya yang botak kelimis kelihatan seperti keluar uap. Sambil menggeram hebat dia akan menerjang Lim Tiang Hang, tetapi sudah keburu dicegah Hang Guat Kong Cu, dikatakan oleh Kong Cu ini Fo An Siok, kau boleh mundur dulu. Dalam hal ini cuma kita berdua yang bisa bereskan, tidak perlu kau turut campur. Perkataan Hang Guat Kong Cu itu meskipun diucapkan dengan sikap merendah, tetapi tetap adalah Perintah Si dewa gemuk rupanya tidak berani berbantahan dengan dia, lalu mundur. Lim Tiang Hang melihat si dewa gemuk mundur, tetapi tidak hilang gusarnya. Dengan cepat dia menerjang ke depan, dipentangnya kelima jari tangannya, menyekal pergelangan tangan Hang Guat Kong Cu. Hang Guat Kong Cu yang masih melayani si dewa gemuk bicara, matanya tetap waspada. Begitu melihat Lim Tiang Hang telah gerakan pundak, dia pun sudah lekas geser kakinya dengan cepat lompat ke samping. Gerak tipu him liong pet jauh yang dilancarkan Lim Tiang Hang tadi, baru kali inilah menemui kegagalan. Dia tidak berhasil menjamret pergelangan tangan Kong Cu perlente itu, tentu saja semakin gusar. Dikeluarkan lagi serangan susulan, begitu cepat hingga dalam waktu sekejap itu telah sebelas kali serangan beruntun dilontarkan ke depan. Benar hebat luar biasa. Hang Guat Kong Cu sesungguhnya tidak akan menyangka kalau kesudahan percecokan tadi harus diakhiri dengan pertempuran melawan Lim Tiang Hang yang diseganinya. Melihat betapa hebat setiap serangan yang dikeluarkan Lim Tiang Hang, hatinya merasa giris, tetapi mau tidak mau bukankah dia sedang berhadapan dengan orang yang ditantangnya. Ilmu silat Lim Tiang Hang dasarnya lebih tinggi, apalagi tadi dia mengadakan penyerangan lebih dulu, maka Hang Guat Kong Cu tidak mempunyai kesempatan buat balas menyerang, terus mundur dan mundur saja. Benar bahaya keadaan Kong Cu perlente ini. Dewa gemuk sudah pelembungkan perut gendutnya, dan kelihatan seakan hendak menerjang karena ia sudah pada meloloskan pedang mereka dan menghampiri Lim Tiang Hang. Pada saat itulah mendadak Lim Tiang Hang menghunus pedangnya dan merintangi Dewa Gemuk yang hendak maju. Dengan suara hambar katanya, Bagaimana? Kalian niat bertempur dalam kelompok? Melihat Lim Tiang Hang bergerak, sudah barang tentu anak buah kau cu muda terus menghunus senjata masin hingga suasana tegang seketika meliputi tempat tersebut. Di bawah teriknya matahari siang itu, terlihat lebih menyolok gemerlapannya pantulan senjata tajam. Orang dari dua pihak itu, jaraknya makin lama makin dekat rupanya pertempuran matian secara berkelompok sudah tak dapat dihilangkan lagi. Di luar rimba mendadak terdengar suara orang berkata yang nyaring suaranya dan gugup lagi dia mengucapkan jangan berkelahi. Semua orang berhenti seorang perempuan muda yang rambutnya riapan dengan keringat mengucur. Terdras nampak berlari menuju ke tempat di mana Lim Tiang Hang dan Hong Guat Kong Chu yang sudah bertempur sedang mencapai tingkatnya yang tertegang. Kedatangan perempuan muda itu yang seakan bagai tidak menghiraukan jiwa sendiri, barang tentu mengejutkan Lim Tiang Hang. Pemuda ini baru tarik kembali serangannya dan secepat kilat melompat muudur. Hang Guat Kong Chu pun demikian pula segera kendorkan gerakannya. Dan tak kala dibentangkan matanya buat melihat, perempuan muda itu ternyata bukan lain daripada Im San Moli sendiri. Dia bagaimana tidak terkejut, disambutnya kedatangan perempuan itu dengan angkat muka sebagai dia tidak mengetahui atau tidak mau tahu ada orang lain datang. Im San Moli nampaknya sangat letih sekali. Sesampainya dia di tengah kalangan, napasnya sudah memburu keras. Oleh karenanya, bagai tidak terlihat sikap Hang Guat Kong Chu itu. Hanya menghampiri Lim Siang Hang terus, seraya katanya, Eng Ko Seng mari ku perkenalkan kau kepada. Tanda petik. Mendadak dia seperti dapatkan keganjilan apa-apa, pemuda yang sedang dihadapinya itu bukanlah Im Tai Seng seperti apa yang disangkanya semula, maka wajahnya segera berubah ketakutan, katanya, kau. Sikapnya yang menandakan bahwa DTA kaget sekali, takut bukan main dan gugup sedemikian rupa, membuat Lim Tiang Hang mau tidak mau merasa kasihan juga terhadapnya. Sebetulnya lah serta dilihatnya wajah Im San Moli kali itu, bagai berbayang-bayang kembali paras ibunya lohe e hujin. Betapa benci sekalipun Lim Tiang Hang kepada Im San Moli, namun dalam keadaan serupa itu perasaan bencinya meluap mendadak hilang sama sekali. Benar, ini aku sendiri. Kau sudah berkali membunuh, sudah sepatutnya kalau orang yang berdosa begitu besar mati. Tapi kali ini aku si orang shilim sebaliknya bermaksud ingin membelah kepentinganmu dan menuntut kepada Hang Guat Kong Chu atas perbuatannya itu kepadamu. Im San Moli nampak kebingungan, nampak mulutnya berkemak kemik, seolah-olah berkata, dia akan membelah aku. Dia lalu menarik ujung baju Hang Guat Kong Chu, dengan suara perlahan katanya, mengapa kalian mau berantam di sini? Hang Guat Kong Chu kebaskan bajunya yang dipegang. Dengan suara tawar berkata, menyingkir, kau budak hina tak bermalu. Siapa sudi mengenal kau? Perubahan sikap yang tidak sewajarnya yang dipertunjukkan Kong Chu perlente itu kepadanya, betul mengejutkan Im San Moli ini. Dia seperti ingat baik, yang selang belum lama dalam perkenalannya yang tidak disengaja dengan Kong Chu yang cakap tampan serta. Romantis itu dalam rupa sebagai sepasang merpati berkelana di kalangan Kang Ou dan satu sama lain telah memutuskan hari perkawinannya. Im San Moli merasa hatinya benar runtuh di bawah pengaruh ketampanan dan kecerdasan Hang Guat Kong Chu. Boleh dikatalah apa yang diingininya sudah berada dalam diri pemuda perlente itu, maka tanpa ragu lagi lalu pasrahkan dirinya buat diapakampun oleh itu Kong Chu perlente yang berada di hadapannya itu. Sampai keperawanannya yang paling amat dihargakan oleh kaum hawa, telah diberikan sekalian. Tapi sungguh tidak dinyana sikap Hang Guat Kong Chu kali itu. Hampir dia mengira matanya kesalahan lihat orang. Tetapi mana kala diamatinya sekali lagi, tiada salahlah dia Hang Guat Kong Chu. Seketika itu perempuran muda ini jadi gusar. Badannya yang sementara itu membuat suaranya yang keluar juga tergetar, kau, kau dan menangislah dia terseduh. Hang Guat Kong Chu bagai tak tergerak hatinya sedikitpun. Sambil tertawa bergelap katanya, dari kau, manis, aku sudah dapatkan madunya. Aku sebagai kumbangnya akan terbang sejauhnya ke bunga lain. Kumbang ini tidak akan mencari bunga yang sudah layu. Kalau kau mau tanya kenapa aku berbuat begitu, tanyalah kepada engkomu yang manis itu. Lim Tiang Hang yang menyaksikan sikap demikian mengharukan perempuan muda itu, yang telah menjadi korban cintanya sendiri yang buta, menimbulkan perasaan kasihannya. Dari rasa terharunya demikian, lantas timbul rasa gusarnya. Kau pengecut serunya. Hari ini aku mau ambil jiwamu. Dan dia lompat, diterjangnya Hang Guat Kong Chu. Mendadak terdengar seruan Im San Moli yang masih mengembang air malah, jangan. Dengan cepat perempuran muda ini sudah berada di hadapan Hang Guat Kong Chu. Dia hanya ingin melindungi pemuda idamannya itu hingga terlupa sama sekali bahwa dengan begitu bahaya jadi mengancam badannya. Karena Lim Tiang Hang yang bagai telah kalap menyerang, sekalipun sepuluh Im San Moli menghadang di depan Hang Guat Kong Chu pasti akan binasa semua. Untunglah Lim Tiang Hang lekas juga dapat kendurkan tangannya. Begitu lekas dilihatnya Im San Moli menghadang menghalangi, buru ditariknya serangannya. Tetapi sebagian angin tenaganya yang telah meluncur keluar, membuat tempat sejarah kira tujuh kaki di samping kiri di mana Im San Moli masih berdiri bengong, telah terjadi lubang yang dalam. Sementara itu Hang Guat Kong Chu masih terlihat berdiri dengan sikap dingin, sikapnya sedikit pun tiada berubah. Dan Im San Moli sendiri, seolah juga sudah menganggap tidak pernah ada kejadian hebat apapun, lantas menubruk ke pelukan Hang Guat Kong Chu sambil menangis menggerung, karena urusan apa, kau jadi begini kejam kepadaku? Katakan Lan, katakan. Hang Guat Kong Chu mendorong Im San Moli dari pelukannya dengan sikap kasar sekali katanya, Minggir. Sedikit pun tidak bisa berubah pikiranku. Cuma kau yang bodoh. Tolol. Kaumau tahu. Engkumu sudah menodai badan Nciye angkatku seperti juga aku merusak kehormatanmu. Im San Moli pada saat itu seperti baru mengerti dengan persoalan di sekitar dirinya, mendadak mendekat mukanya dan berseru, Oh ibu! Dengan cepat dia lari ke dalam rimba seolah sudah kalap benar di akala itu. Lim Tiang Hang yang menyaksikan semua kejadian itu, tergerak pikirannya. Sebetulnya niatnya akan mengadakan perhitungan tegas kepada Hang Guat Kong Chu. Akan tetapi, demi dilihatnya sikap serta perbuatan Im San Moli tadi yang begitu bersungguh membela keselamatan Hang Guat Kong Chu, lalu anggapnya tidak perlulah turut campur tangan lagi, cuma bisa mengawasi perempuan muda itu berlalu sambil mengelah napas panjang. Sewaktu Im San Moli tepat baru masuk ke dalam rimba, dari rimba situ pula tiba muncul seseorang tua yang memperlihatkan Roman Gusar. Dengan suara keras membentak, Bocah! Berani kau mempermainkan keponakan perempuanku. Jikalau aku dimatian kau tidak becus memberi hajaran kepadamu itu boleh dianggap tidak ada keadilan lagi. Wakil ketua perkumpulan Tian Chu kau itu terang sudah tidak dapat mengendalikan perasaan hatinya lagi. Dari dalam rimba dia lompat melesat cepat sekali, terus menyerbu ke arah Hang Guat Kong Chu. Belum lagi orangnya tiba sambaran angin tangannya sudah meluncur ke depan lebih dulu. Sambaran tangan yang mengandung hawa dingin itu seolah angin puyuh menggulung di sekitar Hang Guat Kong Chu. Mendadak di dalam kalangan terdengar suara bentakan, lalu timbul kabut warna kuning yang menyambungi angin serangan bi matian kau tadi. Sebentar kemudian bimatian kau dan kabut warna kuning itu keduanya nampak melayang turun ke bawah, hingga yang seperti kabut kuning itu, yang ternyata adalah badan si dewa gemuk, turun terus ke bawah. Bimatian kau beng siyekyu hari itu agaknya sudah terlampau amat gusarnya. Wajahnya memperlihatkan napsunya yang besar ingin membunuh, dengan suara keras bentaknya, kau berani. Siapa menghalang dia harus lebih dulu mampus. Badannya nampak melompat ke atas lagi, tangannya melancarkan serangan sampai delapan kali beruntun. Si dewa gemuk yang tadi sudah dipukul mundur oleh Lim Tiang Hong, dalam hatinya sebenarnya masih merasa penasaran yang belum dapat dilampiaskan semuanya. Tentu saja menemukan sasaran baru, lantas ingin mengumar habis nafsunya itu. Sambil tepuk perut gendutnya, dewa gemuk ini berkata, kau ingin berkelai? Itulah yang kuharapkan sekali. Sepasang tangannya lalu digerakkan cepat laksana angin, disambutnya serangan beruntun beng siyekyu tadi. Dan selanjutnya dia sudah balas menyerang sampai tiga kali. Si dewa gemuk ini karena badannya terlalu terokmok, pada setiap kali gerakannya selalu dikeluarkan kera keras buat lawan keras. Dia tidak dapat menggunakan kelincahan meloncat ke sana kemari. Beng siyekyu sebagai orang kangung kawakan yang ulung sekali, lantas mengetahui bahwa kekuatan sendiri masih belum dapat menempil kekerasan dewa gemuk. Itu. Maka dari pertempuran keras lawan keras, ia lantas robah siasat, menggunakan kelincahan badannya, dia bermaksud akan mengimbangi kekurangan tenaganya. Dengan demikian jadi lebih seru kelihatan kedua orang itu bertempur, seperti dua lawanan yang mempunyai kelihatan berimbang. Hong buat Kongcu yang sudah diserang berulang oleh Lim Tiang Hong, ditambah pula mendapat makian dari Beng siyekyu, jadi lebih gusar. Dihunusnya kembali pedangnya ditudingkan ke hidung Im Tai Seng Seraya katanya, Kongcumu sebetulnya masih ingin supaya kau hidup berapa hari lagi. Tapi sekarang ternyata tidak ada jalan yang akan membuka kesempatan buat hidup. Perkataannya itu disusul dengan gerakan pedangnya yang membabat ketubuh Im Tai Seng. Orang Tian Chu Kau yang saat itu kelihatan bersemangat dengan Roman mereka yang buas, sewaktu melihat Hong buat Kongcu bergerak, segera turun tangan membantui Im Tai Seng. Delapan laki perlente sudah tentu tidak mau peluk tangan terus melihat kejadian demikian, juga terus menyerbu ke dalam kalangan, menyambuti orang Tian Chu Kau. Sebentar kemudian dalam kalangan terjadi suatu pemandangan yang tegang, sengit sekali orang itu saling tarung. Lim Tiang Hong yang menyaksikan dua pihak itu sudah mulai bergerak, lalu geser kakinya buat mundur sampai sejauh dua tombak lebih. Dia hanya berdiri sebagai penonton, tidak mau lagi terlibat dalam kancah pertempuran itu. Hak kekatnya dia merasa tidak perlulah turut campur tangan. Sebabnya, meskipun Tian Chu Kau adalah satu perkumpulan yang dibentuk oleh orang dari golongan susat, biar dengan mereka dia merasa bermusuh keras, akan tetapi dalam urusan yang masih hangat itu tidak salah lah kiranya pihak Tian Chu Kau itu. Sebaliknya apabila Toh Hoa Tzu dibantunya bukankah sama artinya dengan dia membiarkan perbuatan cabul dari orang rusak yang mencemarkan orang baik. Mari kita tengok hang buat Kong Chu. Kong Chu perlente ini sebetulnya bukanlah pemuda gadungan yang sebenarnya. Sebab maksudnya dalam hal itu, semata buat penuntutan balas sakit hati M. Chie angkatnya yang pun dirusak kehormatannya oleh Im Tai Seng. Sementara itu pertempuran kedua pihak nampak kian lama kian sengit, suara jeritan ngeri sebentar terdengar menusuk telinga darah merah nampak berceceran di tanah. Orang Tian Chu Kau meskipun berjumlah banyak, tetapi korban dari mereka juga banyak. Bima Tian Kau Beng Sye Kiu yang melayani dewa gemuk, sudah bertarung seratus jurus lebih, tetapi kelihatan bagai masih berimbang. Sedang pedang hang buat Kong Chu Kong Chu masih tetap bagai melibat pinggang Im Tai Seng si ketua muda. Hingga jikalau tidak ada Hoksa Tan Chu dan Te Im Tan Chu di situ, yang membantu pada Kau Chu muda mereka, terang dia sudah siang mati dalam ancaman ujung pedang hang buat Kong Chu yang demikian gencar dan hebat. Delapan pengawal hang buat Kong Chu, kini tinggal lima orang lagi yang masih memberi perlawanan. Tetapi di pihak Tian Chu Kau, yang terluka maupun yang gugur, sedikitnya sudah adalah kalau dibilang dua puluh. Namun demikian, kedua pihak kelihatan bagai telah sama kalapnya, sama sengitnya sehingga satu dengan lainnya tidak ada yang kelihatan mau mengalah atau mundur. Hang buat Kong Chu yang kelihatan begitu bagus memainkan gerak pedangnya, lama belum kelihatan menjatuhkan tiga orang lawannya. Dalam hati sebetulnya dia telah cemas sekali, sebab apabila pertempuran dilangsungkan terus secara demikian, yang rugi pasti adalah pihaknya sendiri. Dia mencari akal. Mendadak dirubahnya gerak tipu permainan senjatanya. Pedang diputar iaksana angin, ujung pedang berkelebatan kesana kemari. Dan tak lama kemudian, terdengar satu suara jeritan. Tangan kanan heksa Tan Chu berikut geloknya yang tebal terpapas dan terbang ke tengah udara. Im Tai Seng gugup, gerakannya sedikit lambat. Sedang sementara pedang Hang buat Kong Chu yang masih bagai bianglah berkibar sudah akan mampir di pinggang ketua muda Tian Chu Kau itu. Nampaknya kau cu muda ini sudah akan gugur dalam tikaman pedang Hang buat Kong Chu. Dalam keadaan amat kritis itu mendadak terlihat sesosok bayangan meluncur turun dari tengah udara. Hang buat Kong Chu terkejut melihat kecepatan meluncur orang itu, buru lompat ke belakang sampai delapan kaki. Juga ditariknya serangannya sekalian. Dan orang itu berdiri tegak di tengah kalangan, dialah bukan lain melainkan Lim Tiang Hang alias Tsu Liyong Kong Chu sendiri. Hang tuat Kong Chu dengan suara asaran berseru, Saudara Lim, apakah kau kembali ingin memihak Tian Chu Kau? Lim Tiang Kong tidak menjawab, hanya sedikit mesem kecut. Mendadak dia maju dua langkah dan menyerukan orang yang sedang bertempur, tahan semua. Orang dari dua pihak yang masih sengit bertarung, sewaktu dengar suara bagai geledek ini, terang terkejut semua. Dalam kagetnya mereka semua telah hentikan gerakan masing-masing. Sementara itu Lim Tiang Hang berteriak pula kuat-kuat semua dari dua pihak berhenti. Aku ingin bicara. Orang dalam kalangan itu, sebagian besar mengetahui yang pemuda tersebut terlalu tinggi sekali kepandainya bagi mereka. Sampai sekalipun si dewa gemuk yang baru untuk pertama kalinya kebentur dengannya, aduh kekuatan tadi, pun seperti telah maklum bahwa pemuda tersebut bukanlah lawan yang mudah digulingkan. Waktu itu, ketika melihat kembali si pemuda perlihatkan diri dan hentikan pertempuran, lalu memandang tajam, agaknya ingin lekas mengetahui apa yang akan diucapkan oleh Lim Tiang Hong. Pemuda kosan kita melihat orang-orang yang bertempur berhenti semua, lalu berkata dengan suaranya yang nyaring, mengenai urusan hari ini siapa yang benar serta siapa pula yang salah belum dapat diputuskan oleh ku. Tetapi aku si orang si Lim Tiada menginginkan pertempuran dilanjutkan terus. Karena aku sudah melihat akhir pertempuran pasti akan membawa korban besar buat kedua pihak. Maka aku rasa tidak perlu sampai mati-matian, berhenti sajalah. Pada saat itu, jikalau pertempuran dapat berhenti tiba-tiba buat pihak Tian Chu Kau sudah tentu merupakan kesempatan terbaik. Tetapi bagi pihak Toh, Hoa Tu tidak menyukai keputusan itu mengetahui kemenangan sudah akan didapat oleh mereka lalu dihentikan secara tiba oleh Lim Tiang Hong, maka hampir semua memperlihatkan perasaan tidak puas. Si Dewa Gemuk lantas pelembungkan perutnya yang gendut itu, serta katanya enak sekali kedengaran bicaramu. Eh, di dalam dunia di mana ada urusan besar yang begitu gampang dibereskan. Buat kami orang-orang Toh Hoa Tu, jikalau sudah inginkan pertempuran, pertempuran itu harus diputuskan dulu dengan kemenangan atau kekalahan mutlak. Lebih lagi bicakok Tian Chu Kau begitu berani menantang Toh Hoa Tu, lebih tidak bisa dibiarkan satu orang Tian Chu Kau kembali dalam keadaan masih bernyawa. Lim Tiang Hong melirik ke tempat orang gemuk itu berdiri, lalu katanya setelah tersenyum mewah, menurut pikiranmu, Chuan Gemuk yang mulia, bukankah kau menolak usulku jangan diteruskan pertempuran ini? Begitu memang, tidak kurang tidak lebih begitulah si Dewa Gemuk menjawab, matanya dipentang lebar. Lim Tiang Hong mendadak dongakan kepala dan tertawa bergelak. Kemudian ia berkata pula, aku si orang Xi Lim Ji kalau mengerjakan sesuatu selamanya tidak pernah membutuhkan terima kasih dan juga akan berubah. Siapapun yang tidak mau hentikan pertempuran, biarlah cobakan saja kepandayan dia di hadapanku. Itu juga berarti, selama aku Lim Tiang Hong masih ada di sini, tidak akan membiarkan kalian kedua pihak melanjutkan pertempuran ini lagi. Perkataan Lim Tiang Hong yang jelas berbau tantangan yang amat mencolok tentu jelas maksudnya bagi setiap orang. Begitu berwibawa hingga mau tidak mau orang tidak bisa membiarkan atau meneruskan kemauannya sendiri. Dewa Gemuk memang beradat aseran, maka begitu mendengar kata-kata tantangan Lim Tiang Hong, lalu maju setindak dan katanya, Bocah! Kau berdiri di atas gunung besar mana sampai begitu berani menantang kami. Berbareng dengan itu, tangannya sudah diayun menyerang ke arah dada Lim Tiang Hong. Lim Tiang Hong ganda ketawa dingin, dikerahkannya kekuatannya ke kedua telapak tangannya dan disambutnya sekali serangan si Gemuk itu. Begitulah sebentar kemudian terdengar suara gemuruh yang menggetarkan tempat di antara berdirinya Lim Tiang Hong dan Dewa Gemuk. Dewa Gemuk kelihatan mundur sampai dua tindak. Tetapi Lim Tiang Hong, sedikitpun kakinya tiada kelihatan bekas tergetar menandakan tertancap kuat-kuat sekali kakinya di bumi. Dewa Gemuk sebagai salah satu orang kuat dari Tohoa Tu, sudah tentu penasaran sekali. Maju lagi dia, maksudnya akan melancarkan serangannya, tetapi Hong Guat Kong Cu lantas lompat di depannya dan berkata, Fo An Siok, mundurlah kau sedikit. Biarkan aku yang bertanya kepadanya. Kong Cu perlente ini lalu berpaling, bertanya kepada Lim Tiang Hong dengan adanya yang ketus, Saudara Lim tidak inginkan kami bertempur teus, apa barangkali ada maksud dengan diam ingin membantu dengan pihak Im Tai Seng? Lim Tiang Hong unjuk senyum lebar. Saudara jangan salah paham katanya membantah. Aku si orang shilim hanya inginkan kalian dari dua pihak tidak kucurkan darah terlalu banyak buat urusan ini. Sementara mengenai persoalanmu yang sebenarnya dengan mereka, bagaimana saja care penyelesaiannya dan di hari kemudian akan diteruskan atau tidak, aku tidak ambil peduli lagi. Tapi hari ini, biar bagaimana aku harap sukalah kalian pandangmu Kalim Tiang Hong sedikit. Hauk buat Kong Cu mendadak ketawa bergeak dan katanya, Baiklah. Rekening ini biarlah sementara ku catat dalam buku notesku. Dan kiranya tidak lupa kau dengan perjanjian kita tahun depan, bukan? Sehabis berkata demikian, Kong Cu perlente ini berteriak dengan suara nyaring berwibawa, mundur. Dengan didahului oleh badannya sendiri yang bergerak duluan, seolah anak panah lepas dari busurnya, seketika itu juga menghilang dirimba situ. Lima orang laki perlente toho atu kala itu sedang berusaha mengangkati tiga kawan mereka yang terluka, sedang si dewa gemuk dengan hati mendongkol setelah pelototi Lim Tiang Hong sejenak, juga berlalu. Lim Tiang Hong melihat terus sampai semua orang Hong buat Kong Cu berlalu, Waktu itulah dia menoleh kepada orang-orang Tian Chu Kau yang terlihat olehnya sedang menolongi kawan sendiri, sedang bimatian Kau Beng Siakiu seakan-akan patung hidup nampak berdiri diam. Terang kalau saat itu dia sedang mengatur pernafasannya buat memulihkan kekuatannya. Bagaimana dengan Im Tai Seng? Kau Chu muda ini kelihatan amat sedih, murung wajahnya. Matanya mendolong, mulutnya menganga-mengawasi orangnya yang begitu banyak terluka. Lim Tiang Hong tidak mau banyak bicara dengan orang-orang Tian Chu Kau itu, hanya kepada Im Tai Seng katanya, hari ini kau boleh merasa bersyukur yang kau tidak sampai kehilangan nyawamu. Mengenai urusanmu yang tadi sudah kau terima baik, ingat. Jangan sekali-kali kau lupakan itu. Lihat, kalau lain kali kau putar lidah lagi, HMMM. Aku si orang Shilim tidak akan bisa beri pengampunan lagi. Setelah berkata demikian, kakinya menotol tanah, badannya melayang tinggi setombak lebih, tiba menghilang di dalam rimba. Waktu itulah dari dalam rimba mendadak melayang sesosok bayangan orang yang menyongsongnya. Seraya katanya demikian, Im Tai Seng, jangan pergi dulu. Bab 33. Lim Tiang Hang mendadak dapat lihat berkelebatnya sinar pelak, hene nyambar di hadapan matanya segera dongakan kepalanya dan tangannya menyambar ke bawah, sedangkan tubuhnya lantes lompat melesat setinggi kaki tingginya. Setelah berputaran di tengah udara, lalu melayang turun ke bawah. Selagi hendak menegur, sesosok bayangan orang sudah menerjang ke hadapannya dan ujung pedangnya kembali menyambar pinggangnya. Daya pandangan Matt Lim Tiang Hang sangat tajam sekali. Biarpun sinar perak berkilauan tadi membikin kabur matanya, tapi ia masih dapat lihat. Dengan tegas bahwa orang yang berada di depannya dan menyerang padanya itu adalah Hang Hai Kowelon. Kembali melesat tinggi kali, sedang, mulutnya lantes berseru, ada apa-apa kita boleh bicarakan secara baik, apakah artinya dengan perbuatanmu ini? Dari nada suaranya itu, terang dalam hatinya anak muda itu sudah merasa agak tidak senang. Orang yang datang dan menyerang secara mendadak itu memang benar adalah Hang Hai Kowelon. Setelah mendengar teguran demikian, ia lalu tarik kembali serangan pedangnya dan lompat ke samping. Ia menghela nafas panjang sambil tundukan kepala, mulutnya memisu, tidak bisa berkata apa. Kini ia sudah tahu persoalannya yang menimpah atas dirinya, bahwa yang mencemarkan dirinya malam itu, menang benar adalah Im Tai Seng, maka ia mencari padanya dan hendak mengadu jiwa dengannya. Siapa nyana bahwa pemuda yang disangka Im Tai Seng itu ternyata adalah Lim Tiang Hong? Ketika ia melihat sikapnya Lim Tiang Hong yang agaknya merasa tidak senang dengan perbuatannya. Yang sembrono, dalam hatinya merasa tidak enak sendiri. Lim Tiang Hong juga tahu penderitaan batin sucinya itu, barusan karena hatinya merasa mendongkol, maka menegur padanya dengan perkataan yang agak kasar, tapi kini setelah melihat keadaannya yang menyedihkan, dalam hatinya juga merasa menyesal. Cepat ia maju tindak, dengan suara lemah lembut ia berkata, Encikowelon, urusan malam itu, aku sudah selidiki dengan jelas, benar adalah. Tanda petik. Henghai Kowelon buru memotong, perkara yang sudah, tidak perlu diungkat lagi. Ini adalah nasibku yang sudah ditakdirkan demikian. Jikalau kau masih mempunyai sedikit perasaan welas asih terhadap pencimu yang bernasib malang ini, aku mengharapka sudi menyanggupi sesuatu hal untuk aku. Antara kau dengan aku, hubungannya seperti saudara kandung sendiri. Asal saja aku mampu melakukan, jangan kata cuma satu hal, sekalipun hal, sudah selayaknya aku sanggup bantu melakukan. Kau katakanlah saja dengan terus terang. Parasnya Henghai Kowelon segera terlintas suatu perasaan duka yang tidak terhingga, kemudian dengan paras berubah kemerah-merahan menghampiri Lim Tiang Hong, dengan suara tidak lampiasia berkata, Adik Hong, barusan kau kata, asal kau mampu, pasti menyanggupi permintaanku, bukan? Lim Tiang Hong anggukan kepala. Ia kira Henghai Kowelon minta padanya mencari jejaknya Im Tai Sengu untuk diajak berhitungan. Tidak nyana, Henghai Kowelon mendadak jatuhkan dirinya dalam pelukannya Lim Tiang Hong dan berkata dengan suara meratap, Aku mintakah supaya suka mengaku terus terang di hadapan suhu, bahwa perbuatan malam itu, benar adalah kau yang melakukan. Lim Tiang Hong terperanjat. Mana boleh? Demikian ia menjawab. Kenapa tidak boleh? Jika bukan kau, apakah kau kira aku manda begitu saja? Adik Hong, aku minta tolong padamu, terimalah permintaan encimu ini. Ini adalah satu hal yang tidak mungkin. Aku berani bersumpah terhadap langit dan bumi, bahwa perbuatan malam itu bukanlah aku yang melakukan. Sebetulnya, Henghai Kowelon juga sudah tahu adalah Im Tai Seng yang menyaruh, namun ia masih mengharap, agar Lim Tiang Hong mau mengakui. Dengan demikian baru ia tidak kehilangan muka terhadap suhunya dan orang dunia Kang O. Tapi di luar dugaan, Lim Tiang Hong tidak mau terima baik permintaannya. Bukankah kau tadi sudah menyatakan sendiri, asal kau mampu, kau akan sanggupi permintaanku? Dalam perkara lainnya, aku boleh bantukah sepenuh tenaga. Tapi jika kau suruh aku Lim Tiang Hong mengakui itu perbuatan terkutuk yang memikin no dan nama baik leluhurku, aku tidak sanggup. Apakah kau tega hati sampai encimu tidak bisa jadi orang untuk selama-lamanya? Lim Tiang Hong mengusap-usap rambutnya yang panjang, sambil menghela napas yang menjawab, soalnya bukan begitu. Segala sesuatu, yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah. Aku tidak berbuat, tapi kau. Paksa aku suruh mengakui, ini benar tidak bisa. Apalagi buat kau sendiri dalam hal itu juga bukan kemauanmu sendiri. Orang lain pasti bisa memaafkan kau, mengapa kau tidak bisa pikir panjang? Heng Hai Kowelon tidak bisa berkata apalagi, tapi kepalanya disesapkan di dadanya Lim Tiang Hong dan menangis terseduh. Suara tangisannya itu ada begitu menyayatkan hati, ia telah menumpelkan semua kedukaan dan penderitaan yang selama beberapa hari ini merundung hatinya. Air mata mengucur deras, sehingga membuat basah bajunya Lim Tiang Hong. Lim Tiang Hong gelagapan. Dengan hati cemasia goyangkan pundaknya Heng Hai Kowelon seraya berkata, Enci Kowelon, kau jangan menangis, kita boleh berunding dengan tenang. Heng Hai Kowelon angkat kepalanya dan membuka matanya yang penuh air, kemudian menanya, kau terima baik permintaanku? Tidak bukan itu yang aku artikan, maksudku, kita harus mencari daya upaya sebaik-baiknya. Kau sekarang harus berkata terus terang, sebetulnya apa sebabnya kau tidak terima baik permintaanku? Apakah celah parahku yang jelek atau disebabkankah sudah mempunyai siaoyanmu itu, sehingga membuang encimu? Enci jangan kata sembarangan, kecantikan enci yang laksana bidadari-dari kahyangan, masih sudi memandang diriku yang serendah ini. Apa yang membuat aku kurang puas? Cuma, pertama karena kau ada kau adalah suciku. Jika aku telah mencemarkan diri suci selagi suci dalam keadaan bahaya, bukankah itu berarti seperti perbuatannya seekor binatang? Di kemudian hari apa masih ada muka untuk menemui suhu dari kawan di dunia Kang Ou? Kedua, aku sudah mempunyai tunangan, hak kekatnya juga tidak dapat menerima permintaanmu itu. Heng Hai Kowelon mendadak melepaskan diri dari pelukannya Lim Tiang Hang dan mendorongnya, lalu balikan badannya dan berlalu, sedang mulutnya mengoceh sendirian, habis. Habislah semuanya. Oh bagaimana kau nanti ada muka bertemu orang? Siapakah ayahmu? Meski perkataannya itu diucapkan dengan suara demikian perlahan, sehingga hampir tidak kedengaran, tapi bagi Lim Tiang Hang yang mempunyai daya pendengaran sangat tajam, segera dapat menangkap dengan jelas semua apa yang diucapkan. Dengan cepat ia mengejar, sambil menyambar pundaknya ia menanya dengan wajah terheran, apa? Kau sudah mengandung? Heng Hai Kowelon perlahan hentikan tindakannya lalu anggukan kepalanya tapi diparasnya pada saat itu, tidak mengunjukkan duka atau kesengsaraannya. Ia hanya berdiri menjublak laksana patung, sedang jawabannya juga seperti orang mengigau. Jika bukan karena bibit durhaka ini, di dalam dunia ini barangkali sudah tidak ada Heng Hai Kowelon lagi. Lim Tiang Hang juga merasa sedih terharu mengenai nasib malang yang menimpa atas diri sucinya itu, tapi itu hanya merupakan suatu perasaan simpatik saja, biar bagaimana toh ia tidak bisa mengakui perbuatan dosa itu atas dirinya. Melihat sikapnya Heng Hai Kowelon itu, pikiran takut segera terlintas dalam otaknya. Ia tahu bahwa pada saat itu ia tidak boleh mengganggu pikirannya Seng Suci itu lagi, maka ia lantas menarik tangannya dan mencari tempat yang bersih untuk berduduk, kemudian berkata padanya dengan suara lemah lembutan Seng Chi Kowelon, aku merasa simpatik terhadap dirimu dan aku juga percaya bahwa Heng Tian Lo Chiampoe bisa mengampuni kau. Kau tidak usah terlalu susah hati, anak dalam kandunganmu itu adalah anaknya Im Tai Seng. Sudah tentu aku bisa mendesak padanya supaya mau mengakui. Heng Hai Kowelon mendadak ketawa bergelak seperti orang gila, ia peluk kencang tubuhnya Lim Tiang Hong, dongakan kepala, ia ciumin pemuda itu seperti orang kalap, lalu dengan suara gemeter ia berkata, Adik Hong benarkah kau tidak mau mengakui bahwa anak dalam kandunganku ini bukan anakmu? Malam itu tidak peduli siapa yang berbuat, tapi dalam mata hatiku, cuma ingat kau seorang. Pukulan batin yang sangat hebat, membuat ia kehilangan pikiran waras saat itu ia seolah sudah lupa. Segalanya, sifat agungnya telah berubah seperti perempuan hina. Lim Tiang Hong semula tidak menduga sama sekali. Ketika dipeluk, ia merasa berat untuk menolak dan sekarang sudah tidak keburu lepaskan dirinya lagi, kecuali menggunakan kekerasan. Sudah tentu, itu juga disebabkan pula karena ia mengetahui benar perasaan dahulu terhadap dirinya, di samping itu, manusia juga bukan patung, bagaimana tidak mempunyai perasaan? Tidak nanti ia begitu tega hati pada waktu demian melukai pikiran sucinya yang sudah kalut itu. Heng Hai Kowelon saat itu menggunakan seluruh tenaganya memeluk erat dirinya Lim Tiang Hong sambil menjumpai seperti kalap. Lim Tiang Hong tetap tenang ia membiarkan dirinya diciumi sampai sepuasnya, baru membuka mulutnya dan berkata dengan suara perlahan, Heng Chie Kowelon, teranglah, dengan demikian cuma menambah penderitaan batinmu. Heng Hai Kowelon mendadak mendorong dirinya dan ketawa bergelak, penderitaan. Hahaha, apa kau? Kira penderitaanku masih belum cukup? Dengan terus terang, aku sekarang benci kau, coba kau pikir, jika tidak ada kau, bagaimana sekarang aku bisa menjadi begini rupa? Sambil masih ketawa bergelak mendadak ia lari kabur. Lim Tiang Hong tahu seng suci itu terlalu hebat penderitaan batinnya. Karena ia khawatir akan terjadi apa atas dirinya, maka ia buru lompat menghadang di depannya seraya berkata, Heng Chie Kowelon, sekarang kau hendak pergi kemana? Bolehkan kita berunding lagi sebentar untuk mencari jalan pemecahannya? Heng Hai Kowelon tiba hentikan ketawanya. Dengan nada suara dingin ia berkata, anak toh tidak boleh tidak ada ayahnya. Aku hendak mencari ayahnya bocah dalam kandunganku ini. Terus terang ku beritahukan padamu, bocah ini meski bukan darah dagingmu, tapi masih ada rohmu di dalamnya. Hektometer. Sekalipun kau tidak mau mengakui, tapi nanti aku akan didik padanya menjadi seorang yang lebih buas daripada pektokawimu. Kau tunggu dan lihat saja haaa, haaa. Sehabis berkata, ia lantas melejit pergi. Lim Tiang Hong hanya bisa gelengkan kepalanya. Bayangan Heng Hai Kowelon sudah lenyap dari depan matanya. Sekarang dalam hati anak muda itu seperti kehilangan apa. Ia tahu benar bahwa Seng Enci itu terangnya mencintai sangat padanya. Dan perbuatannya saja yang mendesak ingin minta dikawini oleh Lim Tiang Hong dapat diketahui hati Seng Suci itu, tapi mana akan mungkin dapat terlaksana. Karena itu tadi terpaksa ia cuma memberi hiburan sebanyak mungkin, tetapi untuk itu, ia juga tidak berdaya untuk mencapai maksudnya. Ketika melihat Heng Hai Kowelon sudah berada jauh, Lim Tiang Hong masih berdiri di tempatnya, dia menda mendoakan supaya dapat terangkap jodoh wanita itu dengan Im Tai Seng. Meskipun Im Tai Seng tidak dapat menjadi kawan hidup yang ideal baginya, tetapi ibarat nasi telah menjadi bubur, apa yang akan diperbuatnya lain dari berharap demikian? Menurut pikirannya, timbul suatu lamunan yang aneh di pikiran, meskipun ia tidak dapat terima baik permintaan Enci-nya, tapi akan menjajakan supaya wanita itu dapat hidup bahagia selamanya. Ada pun kebahagiaan. Itu dapat dicapai dengan satu-satunya jalan yakni, turun tangan dan memperbaiki martabat Im Tai Seng. Oleh karena itu, maka ia lalu mengambil keputusan semenjak hari itu akan mengusahakan sebisanya agar supaya Im Tai Seng dapat merubah kelakuannya menjadi orang baik. Tetapi mendadak ia ingat bahwa Seng waktu baginya sendiri sangat penting artinya. Jikalau dalam waktu 10 hari tiada dapat sampai di Gunung Hoan Cheng San atau sampai Yan Jie tercelaka, itu akan menjadi kemenyesalan seumur hidup baginya terlebih bagi Cheng Lim Chun Laun yang sudah bersumayan di alam baka. Memikir sampai di situ, ia sudah tidak berani berlaku ayal lagi lantas gerakan budannya dan lantas lari ke Tiang Lem. Bab 34 Cabang Persilaran Tiang Lem Be yang terkenal dalam kalangan bulim dengan ilmu pedang dan ilmu meringankan tubuh. Namun semua jagonya terdiri kaum wanita. Terutama Tiang Lem Et Hang merupakan orang terkuat dengan jabatannya di situ sebagai pemimpin atau Chiang Bun Jin semenjak berdirinya partai mana. Dahulu, namanya pernah menjagoi dunia Kang Ou serendeng dengan nama Bu Cheng, Kiam Hek dan Tian Lem Ngor Go Leong. Tetapi dalam masanya orang persilatan semua pada menganggap Bu Cheng Kiam Hek sebagai manusia terkuat. Oleh sebab itu maka Ngor Leong Et Hou mulai merasa tidak puas, begitu pun Tian Lem It Hang. Mereka janjikan akan adakan pertandingan di Gunung Tai San untuk menentukan siapa terkuat. Pada kala itu Bu Cheng Kiam Hek masih sedang jayanya. Terutama dengan ilmu pedangnya yang sudah sangat mahir dimilikinya, Tu Leong Keng Hang yang merupakan ilmu pedang yang sudah tak ada taranya pada kala itu. Tak kalap pertandingan jago dilangsungkan, benar saja dalam seharian itu Bu Cheng Kiam Hek berturut menjatuhkan Go Leong, Lima Naga, Danit Hang, seekor burung hang. Semua pecundang ini, setelah dikalahkan masih tidak merasa puas dan menganggap penghinaan besar buat mereka. Mereka bertekad ingin menuntut balas untuk cuci bersih kehinaan yang mereka derita hari itu. Akan tetapi kedua partai tadi tidak mempunyai murid yang berbakat baik. Selama beberapa tahun tidak seorang murid pun dapat diserahi tugas membangkitkan partai tersebut. Berbareng dengan itu, tersiar kabar Bu Cheng Kiam Hek telah mengasingkan diri dari dunia Kang O. Maka usaha mereka dengan sendirinya lantas tertunda. Setelah Tiang Lem It Hang meninggal dunia, tampak pimpinan partai diserahkan kepada Tian San Lolo. Tetapi di bawah pimpinan Tian San Lolo yang keras adat dan berangasan dan tidak begitu sempurna memiliki ilmu silat, ditambah kala itu usianya sudah lanjut, dan tahu bahwa kepandainya sendiri tak dapat diusahakan mencapai taraf lebih tinggi lagi, maka jabatan Chiang Bun Jin lalu diserahkan kepada adik perguruan perempuannya yang bernama Chin Nia Chi Ye Hong. Sedang kemudian terdengar kabar, Tian San Lolo mengasingkan diri ke Gunung Tian San, Gunung Seribu, tidak mau campur urusan partai lagi. Chin Nia Chi Ye Hong, orangnya cerdik dan mempunyai pikiran tajam. Ia tahu bahwa bagi kaum segolongannya, keadaan fisiknya tak dapat melawan kaum pria dan itu. Memang pembawaan kodrat alam. Maka semenjak menjabat sebagai ketua partai, pernah sekali tempo dipanggil semua anak murid Tiang Lim Pei, lalu diperiksa satu persatu serta dipilih yang berbakat baik dan lurus. Kemudian dengan bertekun masing diwajibkan melatih dan mempertinggi mutu kepandayan mereka itu. Jikalau belum yakin benar bahwa kekuatan mereka itu belum dapat dipergunakan di dunia Kang O, semua murid itu dilarang keras berkelana di dunia persilatan. Maka selama beberapa tahun belakangan ini, kecuali Tian San Lolo dan muridnya, orang Tiang Lim Pei umumnya jarang yang terjunkan diri ke kalangan masyarakat ramai. Belum lama berselangsi burung hang putih Chu Giok Im pulang ke gunungnya menjumpai susyoknya. Ia telah membicarakan tentang munculnya murid Bu Cheng Kiam Hek ke dunia Kang O. Bahkan menurut keterangan warna itu, kepandayan dan kekuatan murid Bu Cheng Kiam Hek itu tidak di bawahnya Bu Cheng Kiam Hek di masa silam. Chin Nia Chie Hong yang mendengar keterangan itu menganggap sudah tiba waktunya untuk mengeluarkan jagonya dan diadu dengan Lim Tiang Hong guna mencuci bersih nama Tian Lim Pei yang sudah jatuh. Pamor. Maka itu juga telah diutusnya Chu Giok Im mengundang Lim Tiang Hong, diam juga mewartakan kepada Tian Lim Pei, Go Hei Pei, dan partai golongan Hian Gun lainnya supaya turut menyaksikan pertandingan itu. Bagi orang rimba persilatan, menguji atau mengadu kepandayan, Paibu merupakan satu kebiasaan yang wajar. Siapapun suka turut menyaksikan. Namun dalam hal ini, Chin Nia Chie Hong telah membesarkan perkaranya itu dengan mengundang partai besar persilatan, juga merupakan hal yang sangat langka. Juga menunjukkan bahwa tentu si pemimpin ini ingin memperlihatkan kekuatan partainya. Dalam mengundang orang kuat dunia Kang O, tidak diketahui oleh Chu Giok Im, terlebih lagi bagi Lim Tiang Hong. Dia hanya tahu terus berjalan siang hari malam agar dapat sampai tepat pada waktunya. Di sepanjang jalan dia pun sudah mengetahui banyaknya orang Kang O pada berduyun menuju ke Tian Lam. Ini menyebabkan timbul keraguannya. Pada batinnya dia mengatakan bahwa Tiang Limpei mengundangnya ke situ, hanya untuk mengadu kepandayan dua partai, partainya dan partai Tiang Limpei. Mengapa datang lagi begitu banyak orang dan berbagai partai lain? Ini yang membuat dia heran tak habis pikir. Apakah itu hanya suatu kejadian yang kebetulan saja? Dengan adanya dugaannya yang terakhir, dia jadi tidak seberapa taruh perhatian, dan terus melanjutkan perjalanannya. Tiba terlihat seorang penunggang kuda mengaburkan binatangnya dengan cepat. Dari dandanan dan simbol burung hang putih di atas dadanya penunggang kuda itu, segera dapat diketahuinya siapa orangnya itu. Dalam hatinya segera berpikir, ia nampaknya begitu tergesa, entah apa sebabnya. Apakah ada terjadi perubahan apa-apa? Tidak antara lama, si burung hang putih Cugiok Im sudah berada di hadapannya, dengan suara cemas si Nona itu berkata kepadanya, Selaka, bagaimana baiknya urusan ini? Im Tiang Hang tidak tahu entah ada kejadian apa yang membuat si Nona demikian gelisah, seketika itu. Malah, dibikin terperanjat, maka lantas menanya, ada urusan apa sehingga membuat Nona demikian gelisah? Dengan terus terang, partai kita undang kau kemari untuk menguji kepandayan, maksudnya ialah hendak mencuci kehinaan suco yang dahulu kalah di tangannya Bu Cheng Kiam Hek. Siaw Moai mengira dalam pertandingan ini hanya antara kau dengan susok yang hendak menguji kepandayan masing. Siapa kalah siapa menang tidak merupakan soal penting, biar bagaimana toh tidak akan tersiar keluar ke dunia Kang O? Tidaknya na, Chiang Bun Susiokku itu telah meniup soal ini begitu besar, bahkan mengundang orang pelbagai partai persilatan untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Ini berarti bahwa Susiok hendak pertaruhkan nama baik partai kita dalam pertandingan ini. Dengan demikian, maka persolannya menjadi besar. Siaw Moai sebagai salah satu anggota Tiang Lim Pei, di samping itu ada mempunyai hubungan baik dengan Lem Heng. Maka aku merasa di pihak mana saja yang kalah semua tidak baik. Maka hatiku merasa cemas sekali hingga dengan tergesa aku mencarimu lebih. Dulu buat rundingkan dan cari daya, bagaimana baiknya untuk kebaikan kedua pihak. Lim Tiang Hang menjawab sambil kerutkan alisnya. Soal ini benar rumit. Partaimu tidak benar sebab sudah bermaksud membuat kemenangan. Aku seorang si Lim demi kepentingan nama baik suhu sudah tentu akan melayani dengan sesungguhnya. Siapa yang kalah dan siapa yang menang juga masih tergantung atas kepandaian masing yang ditentukan belakangan. Si burung putih Cugiok Im tahu benar kepandaian si anak muda itu. Pada dewasa ini buat dunia Kang Ou mungkin sulit buat mencari tandingannya dan barangkali masih lebih kuat daripada Bu Cheng Kiam Hek di masa jayanya. Sedang di pihak susoknya sendiri juga merupakan seorang kuat yang jarang ada di dalam rimba persilatan. Sekian tahun lamanya dia mengasingkan diri entah sampai di mana kemajuan kepandaian silatnya. Di samping itu dia juga merupakan seorang yang cerdik dan tidak mau mengagulkan kepandaiannya di mata orang lain. Sekalipun Chen San Lolo sendiri juga tidak tahu sampai di mana kepandaian Seng Sumuai itu. Kali ia membesar-besarkan soalnya dengan maksud agar gerakannya itu mengejutkan dunia Kang Ou. Sudah tentu sudah yakin penuh dia dengan kepandaian sendiri maka Cugiok Im merasa bahwa pertandingan kali ini susah sekali untuk didapat perbaikannya guna kedua pihak. Betul ia sendiri cuma merupakan seorang anggota, tapi dari tingkat muda. Sudah tentu tidak berdaya dapat merintangi maksud siang bunjinya. Setelah mendengar perkataan Lim Tiang Hong, lalu berkata sambil menghela nafas, kedatangan Xiao Moai ini tidak lain daripada untuk mengajukan suatu permintaan kepada Lim Heng. Jika Lim Heng berhasil merebut kemenangan, mengharap sangat janganlah sampai keterlaluan sudah cukup. Sebaliknya apabila Qian Bun Susiok yang menang, Xiao Moai pun akan usahakan agar tidak sampai terlalu merugikan nama baik Lim Heng. Lim Tiang Hong menjawab sambil ketawa bergelak-gelak, soal ini tidak perlu sampai menjadikan pikiran yang bukan-bukan. Apabila aku tidak mampu menghadapi susiokmu dan sampai mengalami kekalahan, saat itu aku yakin masih mempunyai kekuatan untuk menjamin kekeselamatan jiwaku sendiri, tidak memerlukan bantuan dari orang lain. Pada kata ini seperti menyadarkan Chu Giok Im pada kata-katanya sendiri tadi yang kurang tepat. Memang benar, andai kata ia berdiri di partainya yang menang, tidak ubahnya seperti minta dikasihani orang. Sebaliknya andai kata dia berdiri di pihak lawan, itu berarti merendahkan kehormatan lawan tersebut. Maka setelah disahuti demikian oleh Lim Tiang Hong, ia lalu merenung sekian lama baru kemudian berkata pula, Urusan tadi sebetulnya memang karena Siao Moai terlalu menguatirkan kedua pihak, harap jangan Lim Hong berkecil hati. Sekarang waktunya makin mendesak, Siao Moai rasa sudah waktunya Siao Moai kembali. Sampai ketemu di Pek Chin Mia. Sehabis berkata, lalu melompat si burung Hong putih ke atas kudanya, menghilang dari depan mace Lim Tiang Jong. Lim Tiang Hong menyaksikan berlalunya si burung Hong putih, kembali tertawa bergelak-gelak. Perbuatan Chin Mia Chie Hong kali itu benar-benar membangkitkan kegusorannya. Juga membangkitkan hatinya untuk merebut kemenangan yang selama itu sudah tidak begitu dihiraukan. Pikirnya menyangka bahwa partai Tiang Lim. Pei memandangnya sebagai orang yang terkenal di kalangan Keng O yang gampang bisa dipermainkan orang. Ia lalu timbui niatnya ingin menjajai sampai di mana tingginya kepandayan Chin Mia Chie Hong. Selagi ia tertawa bergelak, kembali di sampingnya berlalu serombongan orang. Yang jalan di muka adalah seseorang berewokan lebat dengan jubahnya yang gedung berongan. Dari jauh dia sudah berkauk Lim Siao Hiap. Kenapa kau tertawa seorang diri di sini? Lim Tiang Hong berpaling. Orang yang datang itu ternyata adalah satunya orang yang masih hidup dari Tian Leng Go Liyong yakni Ho Siu Chiat Liyong. Orang mana dengan membawa beberapa anak muda, diduga adalah anak muridnya, maju menghampiri ke dekat Lim Tiang Hong. Adapun mengenai Liyong satunya ini, semenjak mendapat pertolongan Lim Tiang Hong, mendapat kesan baik yang amat dalam sekali terhadap murid Bu Cheng Kiam Hek ini. Begitupun dengan Lim Tiang Hong, terhadap orang tua yang dahulu namanya pernah serendeng dengan burunya, ia pun menaruh hormat. Maka buru ia maju dan memberi hormat. Lo Chiang Puei kiranya datang ke Tiang Lim San ini karena ingin menyaksikan pertandingan? Ho Siu Chiat Liyong menyahut sambil ketawa bergelak benar. Aku kepingin lihat bocah perempuan itu sudah dapat kemajuan sampai di mana selama beberapa tahun ini, sampai begitu berani membesarkan urusan ini. Menurut taksiran Lim Tiang Hong, Chin Nia Chin Hong sedikitnya pasti sudah di atasan 60 tahun usianya. Tidak disangkanya Ho Siu Chiat Liyong menyebut-nyebut dalam perkataannya, bocah perempuan, hingga dalam hati dia merasa geli sendiri. Ho Siu Chiat Liyong mendadak bertanya, barusan si Budapet Hong, burung putih, itu apa perlunya mencari kau? Lim Tiang Hong kerutkan alisnya, lalu menuturkan dari mulai kedatangan si burung Hong putih kepadanya, kemudian menutup dengan hatanya, demi kepentingan nama baik perguruan, dalam urusan ini Bo Am Puei sebetulnya tidak mempunyai pikiran apapun juga untuk kebaikan kedua pihak. Kita cuma bisa lihat sampai berapa jurus nanti pertandingan diadakan. Ho Siu Chiat Liyong anggukan kepalanya, berkata pula, kaum perempuan selamanya sempit dalam berpikir. Segala urusan yang lalu yang sudah ku lupakan lama sekali, masih diingat oleh mereka. Malah terlaluan sekali sampai mendendam demikian rupa kepadamu. Menurut pandanganku, perbuatannya kali ini yang maksudnya ingin mengangkat naik namanya barangkali akan hasil kebalikannya. Siau Hiap yang sudah ada maksud hati begitu, kalau sudah sampai waktunya Lohu pun akan ikut campur buat membereskan soalnya. Kau tidak perlu terlalu memikir banyak, berlakulah murah sedisanya. Lim Tiang Hang tidak tahu apa yang dimaksud campur tangan orang tua itu, apa yang dapat diperbuatnya hanya mengangguk saja. Ho Siu Chiat Liyong naik ke punggung kudanya, berkata, jangan biarkan orang tunggu terlam-lama, lekas jalan. Silahkan Loh Chiam Puee jalan duluan, Bo Am Puee menyusul. Sebentar kemudian tampak lebih ramai manusia berbondong menuju ke arah situ. Ho Siu Chiat Liyong pernah menaiki bukit itu, maka sudah tidak asing lagi jalan di situ baginya. Tidak antara lama runah penduduk Tiang Lim San sudah berada di depan matanya. Tiba dari dalam rimba muncul serombongan barisan wanita yang memakai pakaian ringkas warna hijau. Di atas pundak masing-menasing wanita itu tergemblok sebilah pedang yang terbungkus oleh serangka kult ikan hiu warna biru. Wanita tersebut begitu dekat ke jalan raya, lalu memisah di kedua sisi jalan raya. Setiap barisnya terdiri dari orang, dengan rapi berbaris di kedua sisi jalan sedang di tengah tampak berdiri agak membungkuk seorang wanita yang kira berumur tahun wanita itu mungkin kepala rombongan tersebut. Ho Siu Chiat Liyong lalu tahan les kudanya, lalu berpaling dan berkata pada Lim Tiang Hong, Majulah kau ke depan orang sudah lama menjemput kedatanganmu. Mana bisa? Sebaliknya lociampuai tetap jalan di muka. Mana boampuai berani melangkai yang tua Lim Tiang Hong menyahuti permintaan Ho Siu Chiat Liyong, menggeleng-gelengkan kepalanya dan tertawa. Selagi kedua orang itu yang satu meminta yang lain menolak, Dari barisan wanita di depan terdengar suaranya ring, adakah yang di depan rombongan Chu Liyong Kong Chu Lim Siao Hiap? Kami telah mendapat titah Chiang Bun Jin guna mengadakan penyambutan sebaiknya atas kedatangan Siao Hiap. Ho Siu Chin Liyong lantas berkata sambil tertawa besar, bagaimana sekarang? Tanda petik. Lim Tiang Hong terpaksa maju ke depan dan membuka mulutnya sambil menyurah, Aku yang rendah adalah Lim Tiang Hong. Kemudian diperkenalkan juga Ho Siu Chiat Liyong kepada mereka dan ini adalah Ho Siu Chiam Puei dari Tian Lam Ngor Liyong. Nama Tian Lam Ngor Liyong lama sudah menggetarkan kalangan persilatan. Hampir setiap kalangan ahli silat mengetahui nama itu. Begitu juga dengan rombongan wanita itu, setelah mendengar nama. Tersebut terlihat perubahan paras muka mereka, kemudian serentak mereka maju ke muka, dengan laku sangat hormat sekali berebutan menyoja, kemudian memberi jalan pula bagi para tetamunya. Ho Siu Chiat Liyong kelihatan tidak sungkan lagi, terus menggandeng tangan Lim Tiang Hong, mengajaknya jalan terus ke muka. Dari jalan di dalam rimba itu sampai ke rangon Tian Lim Kok, yakni tempat berkumpulnya orang-orang, Tian Lim Pei, tidak terlalu jauh jaraknya. Begitulah tidak antara lama mereka sudah tiba di depan pintu. Rombongan wanita yang mengantar jalan tadi berpaling dan berkata kepada dua tetamunya itu seraya memberi hormat. Harap Jie Wee suka menunggu sebentar, biar Bo Ampue masuk dulu memberitahukan kepada Suhu supaya beliau sendiri keluar menyambut. Ho Siu Chiat Liyong berkata sambil ulapkan tangannya. Tidak usah. Tidak usah. Kita masuk sama mendadak dari dalam terdengar suara seseorang yang berkata dergan suara amat nyaring. Kedatangan tamu agung seharusnya mendapat perlakuan baik dan penyambutan yang hormat. Orang yang baru datang itu ternyata adalah seorang wanita pertengahan umur, berhidung mancung dengan dihiasi oleh alis yang lemtik bagus. Sikapnya yang agung menandakan bahwa dia seseorang yang harus dimalui, hingga tidak berani memandangnya secara langsung. Di belakang wanita pertengahan umur itu ada mengikuti empat wanita lain yang di punggungnya menggantung pedang panjang. Si burung hang putih juga sebagai salah satu pengikut itu. Wanita pertengahan umur itu melihat Lim Tiang Hang datang berdegan dengan tangan dengan ketua dari Tian Lam Pei, agaknya merasa heran dan takut. Tapi sebentar kemudian, sudah berani tertawa, berkata kepada Hosyu Chiat Leong Seraya merangkapkan kedua tangannya. Tidak tahu kalau Lo Chiang Poe juga sudah datang hingga Chie Hang tidak keburu menyambut dari jauh. Harap Lo Chiang Poe suka maafkan kelalayan Chie Hang ini. Kemudian ia mengawasi Lim Tiang Hang dan berkata, Chuan inikah kiranya yang disebut Lim Siang Hiap? Hosyu Chiat Hang berkata sambil ketawa bergelak, Lo sebetulnya tidak tertarik dengan segala urusan dunia lagi. Tapi justru adanya urusan Lim Siang Hiap ini yang pernah berkenalan dengan Lo Hau, maka terpaksa turut campur tangan dan tidak mau melepaskan kesempatan baik untuk menonton keramaian kali ini. Saat itu Lim Tiang Hang sudah menyaksikan dengan tegas sikap wajah Chin Nia Chie Hang. Jikalau usianya belum ditaksirnya lebih dahulu, pasti akan menganggap wanita itu baru berusia 30 tahunan. Selain dari itu ia pun merasa bahwa wanita yang dihadapinya itu tindak tanduknya agung berwibawa, tidak sebagai kaum wanita lain suka kemaluan. Melihat orang itu berkata dengan sikap yang ramah tamah, ia buru menyoja dan berkata, Aku yang rendah adalah Lim Tiang Hang yang datang guna memenuhi undangan utusan Chiang Bun Jin. Apakah aku sedang berhadapan dengan Chiang Bun Jin Chin Nia Chie Hang yang namanya sudah tersohor itu? Chin Nia Chie Hang tersenyum dan mengangguk, lalu memberikan jalan kepada tetamunya. Ho Siu Chiat Leong sebagai orang dari tingkatan tua sudah tentu tidak berlaku sungkan lagi. Dengan tindakan lebar ia berjalan lebih dulu. Lim Tiang Hang meski masih muda belia dalam umur, tetapi tingkatannya sama dengan Chin Nia Chie Hang. Di samping itu, dia pun merupakan tamu agung yang diundang hari itu. Maka ia juga segera mengikuti Ho Siu Chiat Leong berjalan masuk ke dalam. Sebaliknya dengan para anak murid Tian Lempi bawaan Ho Siu Chiat Leong, mereka mesti menunggu sampai Chin Nia Chie Hang berjalan masuk, baru berani mengintil dari belakang. Lim Tiang Hang mengikuti Ho Siu Chiat Leong menuju ke suatu ruang besar. Ketika tiba di ruangan yang luas itu, ternyata di situ tampak sudah penuh dengan orang dari berbagai partai undangan tuan rumah. Sampai pun Hui Hui Tai Suu yang biasanya tidak gampang keluar pintu, saat itu tampak hadir pula, begitu pun Pek Koto Tiang dari Butong Pei dan Kha Etek Tai Suu dari Ngorgo Tai Pei juga kelihatan berada bersama mereka. Orang kuat hadir di situ, banyak yang telah mengenal Lim Tiang Hang, bahkan agaknya mempunyai hubungan erat dengan anak muda itu. Ketika Lim Tiang Hang masuk ke dalam, sebagian terbesar tamu itu berdiri dan dengan suara riu menegur, campur baur dengan suara tertawa. Lim Tiang Hang kerepotan melayani memberi hormat kepada orang seputarnya, kemudian masuk di barisan Hui Hui Tai Suu. Chin Nia Chie Hang dengan jalan menyebarkan surat undangannya kepada tetamunya, tidak mengharap Chiang Bun Jin partai itu datang semuanya. Ia mengira semula, tiap partai akan mengirim paling banyak dua murid sebagai wakil perkumpulan, itu sudah cukup menghormat untuknya. Tetapi kenyataan sungguh di luar dugaannya, orang yang datang memenuhi undangannya itu ternyata sebagian besar adalah orang yang memegang tampuk pimpinan dalam kepartaian besar, hal ini sesungguhnya ia mendapat muka terang yang tidak sedikit. Sebab dengan nama dan pamor Chin Nia Chie Hang pribadi di dalam kalangan Kang Wau umumnya, sebetulnya tidaklah mungkin dapat mengumpulkan begitu banyak pimpinan partai besar. Tetapi kenyataannya semua orang besar itu sudah berkunjung semua ke Tiang Lim, hingga mau tidak mau membuat dia merasa heran sendiri. Pada pikirnya, mungkin pemimpin partai besar itu terlalu pandang Lim Tiang Hang tinggi. Sebab ketika ia menyaksikan keadaan tetamunya tatkala Lim Tiang Hang dapat sambutan demikian hangat, baru betul sadar apa sebabnya. Kiranya para pemimpin partai itu datang ke situ karena memandang Lim Tiang Hang. Dari sini pun dapat terpikir bahwa nama Tsu Liong Kong Cu di kalangan Kang Ong sesungguhnya besar dan harum. Selain itu, telah membuat keinginannya hendak menggulingkan Lim Tiang Hang semakin berkobar. Dalam pikirannya, asalkan itu ia dapat menjatuhkan Lim Tiang Hang, terang nama Tiang Lim Pein naik pamer setinggi langit. Karena itu Lim Tiang Hang dan Chiat Leong sudah memberi hormat kepada para tamu yang datang duluan. Hingga ruangan yang luas itu suasananya menjadi tenang kembali. Sementara itu Chin Nia Chiat Leong sebagai pengundang telah duduk di bagian kursi tuan rumah lalu mengangkat cawannya, mengajak Lim Tiang Hang minum sama seolah tidak akan terjadi pertandingan yang sebenarnya. Lim Tiang Hang tidak bisa minum arak, tetapi dalam keadaan mendesak demikian dikeringkannya dua cawan. Tetamu yang datang ingin menonton keramaian hari itu paling sedikit berjumlah seratus orang, para tetamu itu ada yang mendapat undangan tetapi diantaranya ada juga yang datang sendiri ingin menyaksikan keramaian hari itu. Akan tetapi Tiang Lim Pei anggap sama rata semua tetamunya itu dengan penyambutan dan pelayanan yang sama. Setelah Lim Tiang Hang tiba, semua orang pada kasak kusuh hingga menerbitkan suara gaduh. Orang yang pernah mengenal nama Lim Tiang Hang sebagian besar menganggap Tsu Leong Kong Chu ini akan menang. Sebaliknya orang yang belum mengenal lawan Chin Nia Chie Hang itu, mengira bocah yang berbau pupuk bawang itu tidak akan menggondol kemenangannya. Sebabnya mudah, sebab mereka telah mendengar, bahwa Chin Nia Chie Hang pernah menutup diri melatih silat selama 30 tahun, hari itu menantang murid Bu Cheng Kiam Hek bahkan mengundang demikian banyak orang persilatan, jika tidak yakin benar dia kepada keunggulannya sendiri, niscaya tidak sampailah dia berbuat demikian gilaan. Setelah semua tamu juga minum arak cukup puas. Chin Nia Chie Hang dengan tangan tetap membawa cawan berjalan ke tengah kalangan, lalu berkata dengan suaranya rerek, partai Tiang Lim Pei sesudah wafatnya suhu Tiang Limit Hang jarang sekali mencampuri urusan dunia luar. Sebagian saudara yang hadir di sini, mungkin ada yang sudah melupakan adanya partai kami. Chie Hang merasa bahwa tidak mudah sekali sewaktu cawan kami mendirikan partai Tiang Lim ini. Maka hari ini dengan menggunakan kesempatan ingin menguji kepandayan murid Bu Cheng Kiam Hek Tuong Lim ini, mengundang Tuong yang terhormat untuk datang memberi petunjuk yang berguna agar supaya para saudara dunia Kang Ou lain mengetahui bahwa Tiang Lim Pei masih belum lenyap dari muka bumi sekalipun suhu sebagai pendiri sudah tiada. Berhenti dia sejenak, lalu melanjutkan demikian, atas budi kecintaan saudara dan para tetua sekalian yang telah korbankan waktu berharga mengunjungi gubuk kami ini, kami sebagai wakil anak murid Tiang Lim Pei mengucapkan banyak terima kasih. Hanya di tempat gunung yang sepi ini tidak ada hidangan yang enak, maka hanya berharap saudara sekalian dengan sekalian tetua sudilah mengicipi hidangan ala kadarnya. Sehabis berkata, ia sendiri menghirup arak dalam cawannya, kemudian mempersiliahkan semua hadirin makan bersama. Sebentar kemudian di ruang yang luas itu terdengar suara cawan dan mangkuk sumpit yang saling beradu. Dan setelah jamuan ditutup, Cie Hang berdiri dan berkata pula, antara partai Tiang Lim Pei dengan Bu Cheng Kiam Hek sebetulnya tidak ada ganjalan apapun. Kali ini mengundang Tuan Lim datang kemari sementu sebagai undangan kehormatan, buat saling tol dalam pertandingan nanti. Harap Tuan Lim serta sekalian yang hadir tidak kesalahan paham. Di samping ini, kami sebagai Tuan Rumah ingin minta petunjuk dari sekalian pengunyung yang mulia, kapan dimulainya pertandingan. Dan bagaimana caranya? Sebaiknya adalah Tuan Lim sendiri yang menetapkan. Bagaimana? Lim Tiang Hang sendiri yang saat itu meski sudah berada di ruangan besar gedung kebesaran partai Tiang Lim Pei dan makan minum bersama orang banyak, akan tetapi hatinya sudah melayang jauh ke gunung Hoan Cheng San. Ingin rasa hatinya membawa tubuhnya melayang ke gunung tersebut supaya dapat ditolongnya Yan Jie dari bahaya. Sewaktu mendengar kata Cie Hang yang menanyakan kapan pertandingan dimulai, ia segera bangkit dari kursinya dan menjawab dengan suara nyaring. Kita semua telah kenyang makan dan minum rasanya pertandingan boleh segera dimulai. Bukan karena aku yang rendah ingin menonjolkan kepandayan diri sendiri tetapi dalam soal ini waktu sangat penting bagiku hingga tidak mengijankan banyak waktu terbuang sebentar nampak alis Chin Nia Cie Hang berdiri, tetapi cepat pula berubah biasa kembali keadaannya, berkata sambil bersenyum, Cuan Lim benar seorang polos dan menyenangkan. Kalau begitu, baiklah sekarang. Kita mulai. Ada pun jago yang akan bertanding hari itu, satu adalah jago anggota angkatan muda yang baru muncul Tzu Lyong Kong Chu, sedang sebagai lawan murid Buceng Kiam Hek adalah jago betina bersemangat jantan yang pernah menutup diri melatih ilmu selama tahun. Maka dapatlah dibayangkan bagaimana akan serunya pertandingan yang akan segera terlihat. Tidaklah mengherankan pula, semua orang yang hadir di situ mengharap sangat pertandingan segera dimulai. Tentu saja, dengan keluarnya pernyataan ketua Tiang Lim Pei itu segera disambut spontan oleh orang yang ditantang, tidak menunggu Chin Nia Cie Hang berdiri duluan semua sudah bangkit. Chin Nia Cie Hang bangkit lambat, mempersilahkan sekalian tetamu keluar dari ruangan. Empat wanita muda berpakaian ringkas serba hijau segera memimpin sekalian tetamunya berbondong keluar dari ruangan jamuan dan terus menuju banyak dengan khusus telah dibuat guna diadakan pertandingan. Di atas dalanggang pertandingan yang dibuat cukup mewah ternyata sudah diperlengkapi sempurna buat sekalian tetamu duduk. Setelah semua orang duduk mengambil tampat, masing Chin Nia Cie Hang lantas bergerak melayang dengan gaya yang manis. Di atas panggung ia membereskan rambutnya yang kusut, lalu sambil tersenyum mempersilahkan Lim Tiang Hang naik ke atas panggung. Lim Tiang Hang sedang duduk berendeng dengan Ho Siu Chiat Leong, tatkala mendengar panggilan atas namanya, lalu berpaling dan mengucapkan apa kepadanya, kemudian dengan tidak tahu bagaimana dia bergerak, tahu-tahu sudah di atas panggung. Setelah itu berkata, aku yang rendah dalam rimba persilatan belum mempunyai pengalaman sama sekali, juga tidak punya nama. Mendapat undangan dan sambutan begini baik, merasa malu hati kalau terus menampik kemauan cuan rumah. Di samping ucapan terima kasih yang lebih dahulu, aku yang rendah ingin memperlihatkan kejelekanku jika Chiang Bun Jin mengingini, silahkan sebutkanlah caranya. Chin Nia Cie Hang sebagai orang cerdik, sudah tentu dapat menduga arah yang dimaksud dalam perkataan Lim Tiang Hang. Terang anak muda itu sedang sesalkan. Perbuatannya yang membesarkan perkara. Maka sesaat nampak dia agak tidak senang, tapi sebentar kemudian bersenyum wajar lalu berkata, Tuliong Kong Cu sudah sohor sekali di empat penjuru loutan, siapa yang tidak tahu dan siapa pula yang tidak mengenal? Perkataan cuan sesungguhnya terlalu amat merendah. Chiang Hang sebagai cuan rumah, mohon petunjuk cuan guna menyempurnakan keramaian ini. Lim Tiang Hang yang makin cemas, tidak mau banyak bicara lagi, maka sambil menghunus pedangnya lalu berkata, Aku yang rendah sudah lama sudah mendengar kebesaran nama Chiang Bun Jin karena ilmu pedangnya yang terkenal lihai. Bagaimana baikkah kalau dimulai dulu dengan mengadu pedang? Begitupun baik, silahkan mulai Chiang Hang sekali lagi berkata, lalu menghunus senjatanya. Lim Tiang Hang tidak banyak bicara lagi. Ia mengulur tangannya, ujung pedang sudah mengarah muka Chin Nia Chi Ye Hong. Serangannya ini kelihatan sembelarangan tidak memperlihatkan suatu serangan indah yang hebat atau mengandung variasi yang beraneka macam. Akan tetapi Chin Nia Chi Ye Hong merasakan hebat sekali serangan itu. Sebelum ujung pedang tiba, hawa dinginnya sudah terasa seakan menusuk tulangnya. Karena ia tidak tahu gerak tipulauan itu nama apa, ia tidak berani menyambuti secara sembarangan pula. Ia hanya menyingkir sedikit dan balas menyerang pedang panjangnya berkeredat menyilaukan, Kelihatan bagai telah membabat pingang Lim Tiang Hang. Pertempuran itu meskipun namanya untuk persahabatan, tetapi sebetulnya ada hubungan rapat dengan nama baik masing penguruannya. Perebutan nama semacam itu sebetulnya lebih penting dan lebih hebat daripada pertempuran yang berdasar atas permusuhan yang dalam. Lim Tiang Hang betul memiliki kekuatan dan kelincahan tubuh luar biasa, sukar untuk orang menjajaki kepandainya, tetapi pada pertandingan di hadapan banyak penonton itu yang menyangkut nama baik gurunya, sedikitpun ia tidak berani memandang ringan lawannya, tidak lengah. Pada serangan pemukaannya tadi, yang namanya Tan Hong Tiao Yang, adalah buah ciptaannya sendiri didapat dari gerak silap seruling emas. Sin Hang Tek Hoat Yang dijadikan gerak silap pedang, hingga kekuatannya dasyat luar biasa. Juga sebagai serangan pembukaan yang paling diandalkannya. Gerak pedang selanjutnya disertai hawa dingin yang menyebar jauh membuat pakaian Chin Nia Chie Hang berkibar di seluruh panggung. Chin Nia Chie Hang mulai kuncup hatinya. Dengan cepat dikeluarkannya seluruh ilmu pedang simpanan partainya yang telah dilatih selama tahun lebih. Dan setelah tiba saatnya untuk menggunakan ilmu pedang itu guna memperbaiki nama baiknya, maka ia menghadapi lawannya yang masih sangat muda itu dengan sangat hati sekali. Dalam babak pertama kedua pihak menggunakan taktik banyak menjaga sedikit menyerang. Masing kelihatan begitu hati dalam mengeluarkan setiap serangannya hingga orang yang menyaksikan di bawah panggung masih dapat melihat jelas tiap gerak tipu mereka. Tetapi lambat lawan mereka melihat makin kerapnya gerakan dua lawan itu, hingga di atas panggung hanya kelihatan berkelebatnya sinar pedang dan suara berkesiurnya baju mereka. Orang-orang yang menonton sebagian besar terdiri dari orang-orang Kang Ou Kenamaan atau orang rimba persilatan yang hampir seumur hidupnya berkecimpungan dalam kalangan persilatan. Tetapi ketika menghadapi detik menegangkan dalam pertandingan kelas tinggi di depan metu ini, biar bagaimana mereka masih belum dapat menduga siapa bakalan menang dan siapa jadi pecundang. Pada saat itu orang yang paling gelisah duduknya adalah Chu Giok Im Si Burung Hang Putih. Sebab melihat kele orang yang sedang bertempur amat sengit itu, yakni antara Chiang Bun Jin partainya merangkap Su Syok dengan sahabat baiknya dalam kalangan Kang Ou, tidak diharapkan siapapun menderita kalah. Tetapi manakah hal semacam itu mungkin kejadian? Sebab setahunya sendiri, mana ada pada pertandingan yang kedua-duanya menang. Saking cemasnya dia hanya dapat tujukan terus kedua matanya yang terbuka lebar. Kedua telapaknya dikepal dan mengeluarkan keringat dingin. Sementara itu pertandingan di atas panggung telah berlangsung lebih dari seratus jurus. Chin Nia Chie Hang telah merasakan tekanan berat dari pihak lawan tangguh itu dan tidak mudah baginya merebut kemenangan. Meskipun sampai pada detik itu ia belum mengeluarkan tipunya yang mematikan, melihat gelagat atau keadaan pertandingan dari pihak lawan yang begitu tenang sedikit pun tidak kikuk, sudah tahu bahwa lawannya pun belum mengeluarkan seluruh kepandainya. Semakin lama ia hanya merasakan kecemasan yang bertambah suatu saat tiba ia merubah gerakan tangannya. Gerak tipu yang paling akhir diciptakan oleh Tiang Limit Hang mendadak dikeluarkan. Sebentar tampak sinar pedangnya bergulung di antara badan lawan. Dalam waktu sekejapan saja sudah kelihatan gerak badan ketua Tiang Limit Hang itu berterbangan kian kemari hingga sukar dibedakan mana orangnya yang tulen dan mana yang bayangannya. Lim Tiang Hang lebih dahulu telah mendapat pesanan Chu Giok Ing yang minta supaya ia berlaku murah hati sejak semula masih ragu ia untuk mengeluarkan semua ilmunya. Ia tidak menghendaki merebut kemenangan secara mutlak, tapi juga tidak mau dijatuhkan oleh lawannya. Dalam keadaan demikian, ia harus menghadapi gerak tipu lawan yang sangat iihai itu, sudah tentu agak merasa bingung. Ia merasakan tekanan seng lawan makin lama makin hebat. Di seputar tubuhnya seolah-olah hujung pedang lawan melulu yang tertampak, sampai merasa sukar sekali untuk balas mengadakan penyerangan. Keadaan demikian buruk bagi Lim Tiang Hang, dapat pula disaksikan oleh sekalian penonton dari bawah panggung. Banyak orang yang hanya mendengar ketenaran nama Lim Tiang Hang dengan tidak melihat kenyataan, semua pada berteriak-teriak memberikan semangat bagi pihak Tiang Lim Pei. Hanya Hui Hui Tai Su dari Siau Lim Pei dan Pek Kototi yang dari Butong Pei serta KH Etek Tai Su Ketuan Gou Tai Pei dan lain orang golongan tualah yang kelihatan tetap tenang menyaksikan semua itu sambil tersenyum. Agaknya mereka telah maklum adanya maksud baik pemuda itu, tidak ingin memalukan tuan rumah, tahu sampai di mana tingginya kepandainya, tidak nanti jatuh oleh lawannya. Benar saja di antara ramainya jerit pekek suara penonton, keadaan di atas panggung mendadak berubah. Lim Tiang Hang yang tadi terdesak dalam keadaan demikian buruk mendadak terdengar suaranya menyiyul panjang ilmu pedang Tuliong Keng Hang Kiam Hoat telah dikeluarkan. Sekarang keadaan berbalik. Kalau tadi melulu sinar perak yang kelihatan memenuhi seluruh panggung, kini sinar mas menguasai panggung, mengulung di antara sinar perak yang mulai meredah. Terang. Terang. Beberapa kali bentrokan pedang terdengar amat nyering. Sinar perak mendadak tidak terlihat. Chin Nia Chie Hang tiba lompat mundur dari kalangan, keluar dari libatan sinar mas sampai ke sudut panggung. Pedang di tangannya tampak tergetar, di parasnya terlihat rumen kaget dan keheranan. Sebaliknya di pihak lawannya, ujung pedang di tangan Lim Tiang Hang masih menjurus ke depan, sedang tangan kirinya diletakkan di depan dada. Sikapnya masih tetap tenang. Dalam satu jurus itu, kecuali Hui Hui Tai Su, Ho Siu Chiat Leong dan beberapa. Orang golongan tua lain yang berilmu tinggi, sudah tidak ada kalau tidak mau dikatakan sedikit yang tahu. Umumnya mereka tidak tahu kalau Lim Tiang Hang masih menaruh muka pada lawannya. Kiranya ilmu pedang Tu Leong Keng Hoat Lim Tiang Hang baru digunakan tiga jurus, namun Chin Nia Chie Hang sudah terdesak sampai ke sudut panggung. Jikalau serangannya diteruskan sampai jurus terakhir, sekalipun Chin Nia Chie Hang tidak sampai terluka, yang sudah pasti ia akan terdesak sampai ke bawah panggung. Lim Tiang Hang yang sifatnya jujur dan luhur, tahu benar bahwa seseorang mendapatkan nama Kesohor sesungguhnya tidak mudah, maka di dalam keadaan demikian ia segera tarik pulang serangannya sehingga Chin Nia Chie Hang terhindar dari kenisaannya dan kemaluan besar di hadapan penonton yang demikian banyak. Setelah kedua pihak saling berhadapan lagi sejenak, Chin Nia Chie Hang mendadak keluarkan suara bentakan keras dan kembali menyerang lawannya. Kali ini serangannya nampaknya sangat perlahan sekali. Kiranya di seketika itu ia merubah lagi siasatnya. Ia berkeputusan hendak menggunakan kekuatan tenaga dalamnya yang sudah sempurna hendak menekan lawannya. Di dalam alam pikirannya masih menganggap bahwa dengan menggunakan gerak tipu saja sukar merebut kemenangan. Tapi dengan mengandalkan tenaga murni pasti dapat menjatuhkan lawannya. Sebab seng lawan itu dianggapnya masih terlalu muda, sekalipun lebih tua berapa puluh tahun lagi juga tetap belum mampu mengimbangi kekuatannya sendiri. Siapa aduga Lim Tiang Hang yang pernah mengalami pengalaman gaib hingga kekuatannya bertambah banyak sekali. Sekalipun Tiang Limit Hang hidup kembali barangkali masih belum sanggup menandingi. Setelah serangan Chin Nia Chie Hang dilancarkan lagi, ilmu Siao Yang It Kusin Kang Lim Tiang Hang juga telah menutup tubuhnya. Kedua pihak bertempur lagi dengan saling adu tenaga, walau lambat gerakan mereka namun nampak lebih tegang. Setelah dua puluh jurus berlalu lagi, Chin Nia Chie Hang perlahan merasa hatinya berdebar dan telinganya berbunyi. Sekujur badannya sudah basah dengan keringat. Kekuatan murninya perlahan buyar. Ia segera mengetahui bahwa kali ini ia pasti akan mengalami kekalahan. Apa mau telah timbul pikiran nekatnya? Sebelum kalah ia akan mempertahankan diri sedapat mungkin supaya jangan sampai mendapat malu besar. Akan tetapi, di mata para penonton di bawah panggung, sudah mengetahui pula tidak adanya harapan memang bagi pihak Tiang Lim Pei. Dalam keadaan demikian dari bawah panggung tiba melompat seseorang ke atas panggung. Dialah Ho Siu Chiat Leong Satu Nyang Ke Leong yang masih hidup. Dengan bajunya yang gedombrongan tampak memisah kedua orang yang sedang bertempur, dan terdengar juga suaranya berkata, kalian hanya pikirkan diri sendiri saja bertempur enakan di atas panggung. Masakan kita para penonton dibiarkan di bawah panggung tertiu pangin utara. Duduk diam menyaksikan pertempuran yang tidak ada habisnya ini siapa yang akan merasa kesudian? Aku si tua bangka yang paling jemuh. Maka mulai sekarang, pertempuran harus dibatasi sampai seratus jurus. Kalau dalam seratus jurus, berikutnya tidak ada yang kalah atau menang, dihitung seri. Tidak peduli kalian mufakat atau tidak aku si tua bangka yang sudah tidak betah duduk terpaksa memutuskan begitu. Setelah berkata, tanpa menunggu persetujuan dua orang yang sedang bertempur, kembali ia melayang ke tempat duduknya. Hakikatnya, sekalipun bertanding sampai atau ratus jurus lagi, Chin Nia Chie Hang pasti kalah tanpa ada yang meragukan lagi. Sedang syarat sampai jurus harus didapat ketentuan yang diusulkan oleh Ho Siu Chiat Leong. Sebenarnya ada maksud apa, tidak seorang pun mengetahui. Hanya Lim Tiang Hang yang cerdas, setelah mengerjitkan kening, segera mengetahui bahwa maksud orang tua itu sementu ingin mempertahankan nama baik pihak Tiang Lim, sengaja memaksa si ketua menarik diri secara terhormat. Maka tanpa menantikan Chin Nia Chie Hang buka mulut mengutarakan pendapatnya, lebih dulu ia berkata, perintah Ho Siu Lo Chiampo sangat tepat, mana Bo Am Puei berani menolak. Kemudian secara mendadakan ia lompat maju, dengan pedangnya dalam waktu sekejapan telah melancarkan serangan sampai jurus. Sementara itu Chin Nia Chie Hang yang pun sadar dengan kedudukannya yang kian memburuk, sudah menganggap tidak dapat melayani lawannya sampai jurus ketika melihat Lim Tiang Hang mendadak menyerang lagi, hatinya malah jadi tegang. Tetapi ketika ia menyambut serangan anak muda itu, ia lantas merasa tekanan yang tidak ada artinya, gerak dan kekuatannya tidak sehebat tadi. Meski kelihatan oleh penonton begitu gencar serangan dilakukan oleh Lim Tiang Hang, namun sebenarnya hanya Chin Nia Chie Hang lah yang merasakan tidak ada artinya setiap serangan itu baginya. Maka ia segera mengetahui bahwa anak muda itu tentu berbuat demikian untuk menjaga nama baiknya, maka Diam dalam hati merasa amat bersyukur. Dengan demikian, dalam waktu sekejapan pertempuran kembali tampak berjalan seru, hingga di atas panggung kadang terdengar suara benturan pedang dan suara berkibarannya pakaian dua pihak. Tidak antara lama perempuan telah lewat seratus jurus, Hang Siu Chiat Leong saat itu kembali melompat ke atas panggung sambil berseru, Hai! Hai! Sudah lewat! Lebih dari jurus! Lim Tiang Hang segera tarik kembali serangannya, ia menghadapi Chin Nia Chie Hang menyoda sambil tertawa ia berkata, Terima kasih, Chiang Bun Jin telah memberi Xiao Tei muka terang. Kemerahan paras Chin Nia Chie Hang, Dengan suara perlahan berkata Budi Kebaikan Xiao Hiap hari ini takkan kami lupakan untuk selamanya. Pada saat itu Ho Siu Chiat Leong atas nama Angkatan Tua Rimba Persilatan telah memberi penerangan kepada semua penonton yang masih belum tahu persoalan sebenarnya. Pada pertempuran hari ini, dua-dua pihak sama kuat sama alot. Dinyatakan seri karena sudah lebih dari Jurus bertempur belum ada yang menang atau kalah. Lohu dengan beranikan sebagai orang tua bangkotan mohon dimaafkan kalau ada yang mengira terlalu lancang telah memberi keputusan serupa tadi. Adakah di antara penonton yang merasa menyesal? Tentu saja sebagian besar penonton mengerti apa arti perkataan itu, akan tetapi Lim Tiang Hang dengan sengaja mengalah, mereka merasa tidak perlu mengatakan apa lagi. Maka begitu mendengar perkataan Ho Siu Chiat Leong, semua penonton pada berbangkit dan berlalu meninggalkan panggung pertandingan. Setelah pertandingan selesai, Lim Liang Hang lantas pamitan kepada Chin Nia Chie Hong. Chiang Bun Jin Partai Tiang Lim Pei ini merasa bersyukur karena Lim Tiang Hang tidak berlaku keterlaluan terhadap dirinya, maka ia minta padanya bersama Ho Siu Chiat Leong dan lainnya orang tingkatan tua supaya berdiam satu hari lagi, tapi Lim Tiang Hang yang saat itu pikirannya cemas memikirkan nasibnya Yan Jie, terpaksa menolak permintaannya Chin Nia Chie Hong. Melihat Lim Tiang Hang hendak berangkat hari itu juga, Chin Nia Chie Hong tidak menahan lagi. Ia lantas berkata dengan sejujurnya, tentang kepandaya ilmu silat, kita boleh perumpamakan sebagai gunung, satu gunung yang dianggap tinggi, tapi masih ada gunung yang lebih tinggi lagi. Untuk selanjutnya, Chin Nia Chie Hong benar tidak berani bicara tentang ilmu silat lagi. Ho Siu Chiat Leong yang berada di sampingnya lantas berkata sambil ketawa bergelak, kau budak ini kembali anggot penyakitmu lagi. Di dalam merimba persilatan, orang yang mempunyai kepandayan seperti kau, jumlahnya bisa dihitung dengan jari, perlu apa kau begitu gampang putus harapan? Muceng Kiam Hek bersama Ange Leong dan Ed Hong, seharusnya bersatu padu, perlu apa ada perbedaan siapa yang menduduki kursi ke satu atau kedua? Dewasa ini pengaruh jahat sedang mengancam kebenaran, justru seharusnya kita bersama-sama dan bersatu hati menegakkan kebenaran dalam merimba persilatan, jangan oleh karena rintangan kecil saja lantas putus harapan. Lohu dan lain-lainnya angkatan tua, sudah merupakan orang tua yang tidak berguna. Maka untuk selanjutnya, hanya tergantung dengan kalian orang-orang angkatan muda. Chin Nia Chie Hang meski di luarnya membenarkan pikiran orang tua itu, namun di dalam hatinya masih merasa duka, karena semua usahanya untuk mengangkat naik nama partainya telah gagal. Sebaliknya bagi Lim Tiang Hang, ia sudah tidak mempunyai pikiran lagi untuk perhatikan itu semua. Setelah mendengar keterangan Ho Siu Chiat Leong, ia lantas menyeja memberi hormat kepada semua orang, kemudian meninggalkan tempat tersebut dengan tergesa-gesa. Ho Siu Chiat Leong yang menyaksikan kegesitannya anak muda itu cuma bisa menghela nafas panjang sambil gelengkan kepalanya, agaknya merasa sedih karena usianya yang tua. Chin Nia Chie Hang juga tundukan kepalanya, entah apa yang dipikirkan dalam hatinya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.